Keyboard Immortal Season 88, Waspada Tinggi Billinglong berbagi kebingungannya, tapi dia lebih penasaran bagaimana Millie bisa bertahan sampai sekarang. Tentu saja, dia tidak akan berani mengatakan hal seperti itu dengan keras. Millie menjelaskan, peti kristal ini mengisolasi interior dari dunia. Itu, dikombinasikan dengan formasi khusus ini, mengapa tubuhnya bisa bertahan begitu lama. Tetapi jika peti mati ini dibuka sedikit saja, yang di dalamnya akan langsung berubah menjadi abu. Bagaimana kekuatan waktu bisa dengan mudah ditentang? Suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Ying Zheng, beraninya kamu. Bahkan binatang buas menjaga anak-anak mereka, namun melihatmu. Memaksa fusu untuk mengakhiri hidupnya sendiri adalah satu hal, tetapi Anda bahkan menahannya di sini dan membentuk formasi lima elemen. Apakah itu semua demi delusimu tentang hidup yang kekal? Zuan terkejut. Dia sudah melihat ruang elemen tanah, kayu, dan api. Sekarang dia memikirkannya, itu memang formasi lima elemen. Namun, bisakah formasi seperti itu memberikan kehidupan abadi? Dia berbalik dengan ekspresi muram dan dengan cepat bertanya, Tuan, apa yang kamu lakukan? Aku akan menemukan makam Ying Zheng dan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi debu. Suara Mili sangat dingin. Kebenciannya pada saat itu jelas. Zuan berkata sambil tertawa, serahkan saja padaku. Api Phoenix saya berspesialisasi dalam mengubah tulang menjadi abu. Petik 2 Mili memberinya tatapan terkejut. Apakah kamu tidak mempelajari sutra asal primordial darinya? Kenapa kau membantuku? Aku hampir mati beberapa kali terakhir kali, dan aku hanya mendapatkan sutra itu dengan mengandalkan keterampilan dan keberuntunganku sendiri. Dia sama sekali tidak berniat untuk mewariskannya kepadaku. Orang yang telah membantuku berkultivasi selama ini adalah kamu. Zuan tidak pernah memperlakukan kaisar pertama sebagai tuannya. Ekspresi Mili sedikit meredah. Terima kasih. Zuan tertawa dan berkata, murid akan memenuhi keinginan tuannya. Tidak perlu berterima kasih. Bilinglong menemukan bahwa dia tidak bisa benar-benar memasukkan dirinya ke dalam percakapan sama sekali. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa pasangan guru dan murid ini adalah pasangan yang sangat cocok, seolah-olah mereka selalu berada pada gelombang yang sama dan semua orang adalah orang luar. Pada saat yang sama, dia terkejut. Apa itu sutra asal mula? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Berapa banyak rahasia yang dimiliki pria ini? Rombongan melanjutkan perjalanan melalui istana. Meskipun ada banyak ruangan di istana dan tata letaknya membingungkan, mereka sekarang tahu bahwa mereka berada dalam formasi lima elemen. Dengan menggunakan pengetahuan itu, Mili dapat secara kasar menyimpulkan di mana mereka berada. Mereka dengan cepat tiba di ruangan lain. Mereka bisa merasakan aurata jam logam bahkan dari jauh. Bahkan peringkat terendah Bilinglong mendeteksinya dengan cepat. Itu kemungkinan besar adalah ruang elemen logam. Monster jenis apa yang biasanya bisa dihasilkan oleh elemen logam? Zuan bertanya. Itu selalu lebih baik untuk dipersiapkan sebelumnya sehingga mereka tidak tertangkap basah lagi. Mereka mungkin tidak seberuntung sebelumnya. Mili menggelengkan kepalanya. Dunia ini penuh dengan keajaiban dan misteri. Eksistensi unsur dapat bermanifestasi dalam segala macam bentuk. Bahkan perubahan sekecil apapun di lingkungan dapat menghasilkan sesuatu yang lain, sehingga sulit untuk diprediksi sebelumnya. Kita akan mengetahuinya begitu kita masuk ke dalam. Dia adalah wanita yang kompeten dan berkemauan keras. Bersama dengan kemarahan yang memenuhi dirinya pada saat itu, dia tidak ragu-ragu dan langsung masuk. Zuan dan Bilinglong mengikuti di belakangnya. Mereka tiba-tiba melihat jejak cahaya kemasan dari sudut mata mereka, dan angin kencang bertiup melewati telinga mereka. Bilinglong tanpa sadar mengangkat pedangnya, tetapi dengan suara yang keras dan tajam, pedangnya terpotong menjadi dua. Sebagai putri mahkota, pedangnya secara alami adalah yang terbaik. Senjata dipisahkan ke dalam tingkat fana, bumi, surga, abadi, dan surgawi. Pedangnya adalah kelas surga dan hanya di bawah nilai abadi dan surgawi yang legendaris. Tidak banyak senjata di dua level itu di dunia. Bahkan pedang kelas surga dengan mudah dibelah menjadi dua. Dia benar-benar tercengang. Hati-hati. Untungnya, Zuan bereaksi dengan cepat dan dengan cepat menarik Bilinglong ke samping. Meski begitu, masih ada bekas luka di pakaiannya, memperlihatkan kulit putih dan memikat di bawahnya. Sayatan tipis berdarah sudah terlihat di permukaan. Bilinglong menutupi dirinya dengan panik sambil berterima kasih kepada Zuan. Ah Zuan, kamu menyelamatkan hidupku lagi. Dia pasti sudah terbelah dua jika bukan karena dia. Zuan menepuk kepalanya untuk menenangkannya. Kemudian, dia menatap makhluk di depannya. Itu adalah benda yang menggelegar dan melayang dengan mata yang menyala-nyala. Benda itu seukuran bola cucian. Itu lebih lebar di tengah, menyerupai dis. Itu seperti piring terbang mini. Lapisan gigi gergaji yang berputar cepat mengelilinginya, menciptakan gelombang cahaya kemasan yang menyerupai cahaya pada UFO. Benda apa ini? Mengapa itu tidak menyerang Anda ketika Anda masuk? Zuan bertanya pada Mili sambil tetap waspada. Mungkin itu menargetkan mereka yang memiliki karakter moral yang buruk. Mili melepaskan tawa yang langka. Namun, dia masih menjelaskan, ini adalah cakram roda emas yang legendaris. Ini dikenal karena kekuatannya yang tak terhentikan yang dapat menembus semua logam dan batu biok. Dis yang melayang meraung segera setelah Mili selesai berbicara. Zuan mengeluarkan pedang Tae dan meretasnya keluar. Suara keras meletus. Serangkaian bunga api terbang keluar sebagai golden wheel di setanah terhadap pedang Tae, sebelum terbang keluar. Jari-jari Zuan sakit, tetapi dia menghela nafas lega ketika dia melihat pedang itu tidak mengalami kerusakan apapun. Bagaimanapun juga, pedang Tae sangat luar biasa. The golden wheel dis menyadari bahwa Zuan bukanlah seseorang yang harus dia ajak main-main. Itu tidak memilih untuk menagih dengan tergesa-gesa lagi. Sebaliknya, itu tiba-tiba bergetar. Kemudian, piringan kecil yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah, masing-masing seperti versi mini dari dirinya sendiri, dikelilingi oleh gigi gergaji yang tajam. Mereka berteriak saat mereka menyerang dari beberapa arah yang berbeda. Bahkan Zuan mengalami kesulitan dengan jumlah dan sudut mereka yang rumit. Kuncinya adalah dia harus melindungi Bilinglong juga, jadi dia segera menemukan dirinya dalam dilema. Luka dengan cepat terbuka di sekujur tubuhnya. Meskipun kemampuan regenerasinya yang kuat membuat luka kecil seperti itu tidak terlalu menjadi masalah, terus-menerus bertarung dari posisi pasif tidak terasa enak sama sekali. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan senjata berbentuk uraksasa dari brilliant glass bed dan melemparkannya ke piringan kecil. Cakram tajam, yang terbang dalam pola aneh dan tak terduga di sekelilingnya, langsung tersedot ke arah senjata berbentuk U, tidak bisa bergerak sama sekali. Itu adalah elektromagnet yang dia gunakan di Brightmoon City untuk mengalahkan bocah klan Yuan selama kompetisi klan. Dia hanya tidak bisa membuangnya, jadi dia menyimpannya bersama dengan beberapa batu ki elemen petir. Dia tidak berharap itu benar-benar berguna hari ini. Di seroda emas tercengang, jelas tidak bisa memproses apa yang terjadi dengan kecerdasannya yang sederhana. Itu menjadi agak frustrasi dan menyerang Yuan dengan raungan, ingin menyelamatkan anak-anaknya. Yuan dengan cepat mengayunkan elektromagnet untuk menyedotnya juga, tetapi tubuhnya hanya bergetar sedikit. Itu tidak terlalu terpengaruh dan terus terbang ke depan. Namun, telapak tangan putih pucat tiba-tiba terulur dan dengan lembut menekan pusatnya. Di seroda emas bergetar. Itu dengan panik mencoba melepaskan diri, tetapi dia tidak bisa lepas dari tangan rampingnya tidak peduli bagaimana dia berputar dan berjuang. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Kembali saja ke tempat asalmu, kata Mili acuh tak acuh. Dengan menjentikan pergelangan tangannya, Golden Wheel disterlempar ke kejauhan, memasukkan dirinya jauh ke dalam dinding. Ia mengerti bahwa itu tidak akan pernah menang. Itu bergetar, lalu pecah menjadi elemen logam. Itu telah memutuskan untuk sementara bersembunyi di kamar dan tidak kembali. Mata Bilinglong melebar karena terkejut. Meskipun dia memiliki kecurigaan bahwa Mili kuat, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan wanita itu beraksi. Di depannya, senjata pembunuh yang mengerikan itu tidak lebih dari sebuah mainan. Mili tidak mengatakan apa-apa lagi dan malah berjalan ke dinding. Ada beberapa mural di atasnya, mereka menggambarkan sekelompok orang berlutut di depan sebuah gerbang. Yang memimpin berpakaian seperti seorang penyihir. Di adegan berikutnya, penyihir itu bersekongkol dengan orang lain di sebuah ruangan, dan kemudian adegan ketiga menunjukkan dia melarikan diri untuk hidupnya dengan banyak tentara mengejarnya. Gambar keempat menunjukkan banyak orang terkubur di lubang yang dalam, dikelilingi oleh tentara dengan ekspresi dingin. Itu dia. Mili tiba-tiba menyadari siapa orang itu. Sebuah suara panjang dan berlarut-larut berbicara. Sudah bertahun-tahun, seseorang akhirnya datang. Zuan dan Bilinglong menggigil. Suara itu datang dari dalam peti mati. Bab 872 Alis mili terangkat. Siapa yang memainkan hantu sekarang? Ledakan kekuatan mengalir keluar saat dia mengayunkan lengan bajunya. Penutup peti mati itu terlempar dengan suara keras. Itu berputar di udara beberapa kali sebelum menabrak tanah. Zuan berpikir dalam hati, wanita ini benar-benar kejam. Dia menghancurkan peti mati orang ini segera setelah dia menjadi tidak bahagia. Mata Bilinglong bersinar terang. Dia sangat mengagumi cara Mili melakukan sesuatu. Akankah dia bisa menyelesaikan dendamnya seperti ini? Mili melayang, dan Zuan dan Bilinglong dengan cepat mengikuti di belakangnya. Mereka melihat mayat hidup di dalam peti mati. Itu adalah pria parubaya yang mengenakan jubah hijau dan topi tinggi. Pakaiannya sangat serasi dengan mural di dinding. Lagi pula itu kamu, seru Mili, terkejut. Begitu dia berbicara, tubuh yang hidup dan terpelihara dengan baik di dalam mulai menghilang, dengan cepat berubah menjadi abu yang berserakan. Hanya setumpuk tulang layu yang tersisa. Bilinglong sedikit takut dan tanpa sadar bergerak sedikit lebih dekat ke Zuan. Zuan berpikir bahwa peti mati ini memang istimewa. Mereka bisa menjaga daging di dalamnya tetap utuh, tetapi begitu peti mati dibuka dan bagian dalamnya bersentuhan dengan udara, tubuh akan segera layu. Tuan, siapa itu? Dia bertanya karena penasaran. Ia bisa mengerti jika jasad Fusu selama ini terpelihara karena ia adalah putra mahkota, seseorang dengan status yang luar biasa, tapi mengapa pria ini mengalami hal yang sama? Apakah Anda ingat apa yang saya katakan sebelumnya, tentang mereka yang dengan antusias mencari keabadian untuk Ying Zheng? Mili bertanya. Dia melanjutkan, dia salah satunya, Lu Zheng. Dia menunjuk moral dan menjelaskan, saya sudah menebak ketika saya melihat lukisan itu. Yang pertama menggambarkan kisah Lu Zheng yang memohon kepada Xianmen. Xianmen adalah seorang Taois abadi legendaris yang terhubung dengan sekte abadi. Itulah mengapa Ying Zheng sangat menghormati Lu Zheng. Tapi sayangnya, dia tidak menemukan ramuan keabadian. Dia menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya dan akhirnya menemukan buku. Itu dikabarkan telah ditulis oleh seorang yang abadi, memberikan seseorang kemampuan untuk mengetahui masa lalu dan masa depan. Ying Zheng bertanya padanya seperti apa masa depan kekaisaran Qin. Lu Zheng memperoleh satu ayat dari The Book, kematian dan kehancuran menanti orang-orang Qin. Ketika Ying Zheng mendengar itu, dia berpikir bahwa penyebabnya mungkin adalah suku Hun Nomaden Utara, jadi dia mengirim pasukan besar 300 ribu ke utara untuk membangun tembok besar. Zuan berpikir, jadi itulah yang terjadi. Sayangnya, rencana surga menggantikan rencana manusia. Orang-orang yang menyebabkan kejatuhan kekaisaran Qin bukanlah orang Hun, melainkan penerusnya Hu Hai. Bilinglong melihat diagram dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apa yang terjadi sesudahnya. Mili menjawab, aku sudah memberi tahumu. Demi menemukan ramuan keabadian, Ying Zheng mampu mengorbankan apa saja. Tapi itu hanya membuat Lu Zheng semakin takut, karena setelah bertahun-tahun mencari, dia sudah tahu bahwa obat mujarab seperti itu tidak ada. Namun, jika dia tidak dapat menemukannya, dia akan dihukum berat oleh Ying Zheng, jadi dia diam-diam melarikan diri. Ying Zheng sangat marah ketika mengetahui hal itu. Dia pikir dia telah memperlakukan Lu Zheng dengan sangat baik, namun pria itu masih mengkhianatinya. Karena itu, dia mencari dunia dan menyelidiki setiap penyihir untuk melihat apakah ada di antara mereka yang dekat dengan Lu Zheng. Beberapa ratus dikumpulkan secara total, dan semuanya dikubur hidup-hidup. Petik 2 Zuan merasa ngeri. Bukankah itu, membakar buku dan mengubur para sarjana konfusianisme hidup-hidup? Ulama konfusianisme, Mili mengerutkan kening. Keyakinan konfusianisme belum sepenuhnya matang pada saat itu. Apa hubungannya dengan mereka? Zuan tiba-tiba menyadari bahwa dinasti generasi selanjutnya kemungkinan besar telah membesar-besarkan keburukan Kaisar pertama untuk mempromosikan diri mereka sendiri. Sebuah suara tiba-tiba berbicara dari belakang mereka. Siapa yang mengira aku masih bisa bertemu Kaisar lagi setelah bertahun-tahun? Zuan berbalik dan menatap mural itu. Suara itu datang dari arahnya. Seutas cahaya samar-samar muncul di atas gambar seorang penyihir. Seolah-olah orang semi-transparan akan keluar dari mural. Mili juga terkejut. Hem, kamu bisa bertahan sampai sekarang juga. Petik 2 Seseorang semi-transparan keluar dari dinding segera sesudahnya. Kemudian, bayangannya di lukisan itu menghilang. Dia berkata, ini hanyalah bagian dari jiwaku yang disegel di sini. Saya baru terbangun setelah merasakan kedatangan individu yang ditakdirkan, dan akan segera menghilang. Bagaimana ini bisa dianggap hidup? Sosok itu secara alami adalah Luseng, tetapi nadanya agak muram. Namun, dia tiba-tiba menatap Mili dengan mata terbakar dan bertanya, Permaisuri, mengapa kamu masih hidup? Mungkinkah benar-benar ada ramuan keabadian? Mili menjawab dengan acuh-ta'acuh, bagaimana dunia ini bisa memiliki hal seperti itu? Alasan saya masih hidup adalah karena berbagai kebetulan. Tidak mungkin untuk ditiru. Dia jelas tidak ingin membicarakan pengalamannya secara rincin. Luseng tidak hanya tidak merasa kecewa ketika mendengar jawabannya, dia malah menghela nafas lega. Tidak heran, tidak heran. Sepertinya analisis saya tidak salah selama ini. Apa yang terjadi saat itu? Mengapa Anda menyembunyikan diri di mural ini seperti ini? Mili tidak bisa tidak bertanya. Dengan matanya yang tajam, dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak berbohong. Dia mungkin bisa bertahan beberapa tahun lagi jika dia tetap terbengkalai dalam lukisan itu, tetapi pilihan itu telah hilang begitu dia memilih untuk bangun. Luseng memandang lukisan itu. Dia menghela nafas dan berkata, semua orang percaya bahwa aku berhasil melarikan diri di masa lalu, dan itu berakhir dengan merugikan kehidupan ratusan penyihir. Tetapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa saya tidak pernah bisa melarikan diri, tetapi malah ditangkap? Kamu ditangkap? Maksud kamu apa? Mili bingung, karena itu sepertinya tidak cocok dengan ingatannya. Luseng menggelengkan kepalanya. Saya sekarang hanya sebagian dari jiwa saya, banyak kenanganku yang hilang. Saya tidak bisa mengingat apa yang terjadi. Mili dan Zuan sama-sama terdiam. Orang ini telah menampilkan kinerja yang luar biasa dan membangunnya begitu banyak, tetapi dia tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan pada bagian yang paling penting. Luseng juga tahu bahwa kata-katanya sulit dipercaya. Dia perlahan melanjutkan, yang mulia tahu bahwa saya memperoleh buku saat itu, kan? Saya bisa melihat sedikit masa depan melalui itu. Itu memberitahu saya bahwa apapun yang saya lakukan, saya akan mati. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa, dengan kultivasi saya saat itu, saya akan meninggalkan dunia sebelum waktunya. Tetapi kitab itu tidak pernah salah, jadi saya memutuskan untuk memisahkan untayan jiwa saya sebagai tindakan pencegahan dan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Lalu apa yang terjadi? Apakah Ying Zheng membunuhmu sendiri? Nili bertanya. Menurutnya, itu adalah kemungkinan yang paling mungkin. Luseng menggelengkan kepalanya. Meskipun aku menemukan kebenaran saat itu, aku sudah melupakannya. Zuan tercengang. Mili tertawa dingin dan menjawab, apakah kamu membodohiku? Luseng menghela nafas. Meskipun saya tidak tahu mengapa saya tidak ingat, saya dapat menyimpulkan bahwa sejak saya menemukan kebenaran tetapi tidak mengingatnya, pasti ada semacam mekanisme pertahanan dalam permainan. Tubuhku dengan tegas memilih untuk melupakan hal-hal itu, atau pecahan jiwaku tidak akan bisa bertahan. Namun, saya masih bisa mengingat perasaan kaget dan takut yang luar biasa. Sesuatu yang bisa membuat diriku di masa lalu merasakan emosi seperti itu pasti akan menjadi sesuatu yang besar. Mili mengerutkan kening. Karena kamu bahkan tidak berani mengingatnya, apa artinya berjuang untuk menjaga pecahan jiwa ini tetap hidup? Luseng berkata, tujuan fragment jiwa ini adalah untuk menunggu seseorang yang ditakdirkan untuk mengungkapkan seluruh kebenaran masa lalu, dan juga untuk membalas dendam atas tubuh asliku. Baru saja, saya merasakan aura yang ditakdirkan. Dia menatap lurus ke arah Zuan setelah berbicara. Zuan berkata sambil mencibir, apakah menurutmu aku berumur tiga tahun? Bagaimana saya, yang ditakdirkan, ini? Petik 2 Luseng menjawab, apakah anda lupa buku yang saya sebutkan? Saya mampu melihat ke depan secara terbatas. Itu memberitahuku bahwa kamu adalah orang yang tepat. Zuan menggelengkan kepalanya. Kenapa aku harus membantumu hanya karena kamu bilang aku ini ditakdirkan? Sudah jelas bahwa urusanmu berbahaya, jadi mengapa aku harus terlibat? Luseng mengungkapkan senyum misterius dan aneh. Itu bukan sesuatu yang harus kamu putuskan. Anda sudah berada di dalam persidangan. Petik 2 Bab 873 Zuan mengerutkan kening. Maksud kamu apa? Luseng menggelengkan kepalanya. Misteri surga tidak boleh diungkapkan. Ada banyak hal yang secara alami akan anda pahami ketika saatnya tiba. Petik 2 Aku benci orang sepertimu yang suka memblubol orang lain. Zuan mengepalkan tinjunya. Karena kamu bisa memprediksi masa depan, bisakah kamu menebak apakah aku akan memukulmu atau tidak? Wajah Luseng membeku. Dia tertawa kecil karena malu dan berkata, kamu tidak perlu marah. Jika anda membantu saya dengan masalah ini, saya akan membalas anda dengan kitab. Ekspresi Mili menjadi serius ketika dia mendengar dia menyebutkan buku itu. Jelas bahwa dia tahu nilainya. Zuan mencibir. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu hanya akan tampak lebih curiga jika kamu segera memberikan penawaran yang bagus? Sejak Old Mi mencoba memilikinya, dia telah mengembangkan perasaan hati-hati yang kuat terhadap niat baik yang tidak berdasar. Dia tidak bisa tidak merasa bahwa orang ini mencoba menipunya. Luseng cukup terkejut karena Zuan tidak terpengaruh. Mungkin anda tidak menyadari kekuatan buku. Jadi bagaimana jika itu bisa meramalkan masa depan? Anda masih tidak dapat mengubah nasib anda sendiri, dan anda hanya bisa bersembunyi di sini selama bertahun-tahun dengan sepotong jiwa anda, kata Zuan dengan tenang. Selain itu, aku tidak percaya pada niat baik yang sepenuhnya tidak masuk akal. Luseng tercengang. Setelah jeda sesaat, dia menghela nafas. Pandangan duniamu berbeda, seperti yang diharapkan. Saya terlalu mengandalkan kitab di masa lalu, jadi saya benar-benar putus asa ketika mengetahui nasib saya. Aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengubahnya. Bagaimanapun, anda adalah orang yang ditakdirkan. Buku ini pasti akan jauh lebih berguna di tangan anda daripada di tangan saya. Dia menunjuk ke depan, dan seberkas cahaya kemasan mendarat di dahi Zuan. Zuan terkejut. Dia dengan cepat mundur dan menyentuh dahinya sendiri. Apa yang kamu lakukan padaku? Sayangnya, tidak ada yang terjadi tidak peduli bagaimana dia menggosok dahinya. Dia khawatir. Bagaimanapun, dia sudah mengalami tempering tubuh sutra asal primordial tiga kali. Tubuhnya seharusnya sudah menjadi sangat tangguh dan kebal terhadap pedang dan pedang biasa. Mengapa dia tidak bisa bertahan melawan cahaya kemasan sama sekali? Jangan khawatir, saya hanya menempatkan buku ke dalam lautan kesadaran anda. Itu tidak akan membahayakanmu, kata Luseng lemah. Matanya bahkan tidak seterang sebelumnya, seolah-olah tubuhnya menjadi lemah. Mili terkejut. Buku itu sebenarnya bukan buku. Luseng menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Buku yang saya berikan kepada yang mulia hanyalah taktik pengali perhatian. Ini adalah bentuk asli buku. Itulah alasan mengapa, untungnya, itu tidak berakhir di tangan orang itu selama bencana besar itu. Orang itu, Mili bertanya dengan ekspresi termenung. Zuan dengan cepat memeriksa dirinya sendiri. Benar saja, dia melihat ada sebuah buku emas kecil di lautan kesadarannya. Ada aura kuno dan agung yang datang darinya, itu adalah perasaan Dao. Dia tidak merasa senang sama sekali, dan malah menatap Mili. Tuan, apakah saya benar-benar baik-baik saja? Mili menjawab, jangan khawatir, ini adalah kesempatan untukmu. Bocah, keberuntunganmu benar-benar cukup bagus. Petik 2 Zuan akhirnya merasa lega saat mendengarnya mengucapkan kata-kata itu. Namun, dia masih berkata dengan ekspresi menyedihkan, Tuan, saya kotor sekarang. Dia merasa seolah-olah seseorang telah memasukkan sesuatu ke dalam dirinya, bahwa pikirannya sekarang telah mengambil bentuk orang lain. Itu benar-benar tidak terasa hebat. Mili terdiam. Dia berseru, tersesat. Luseng menatapnya dengan kaget. Jadi yang ditakdirkan adalah murid yang mulia. Huff, dia hanya anak nakal-nakal yang ku jemput karena dia terus memohon padaku. Saya hanya hampir tidak setuju untuk membawanya masuk. Mili mengangkat dagunya tinggi-tinggi, sikapnya sesombong mungkin. Zuan terdiam. Siapa yang memohon siapa? Tapi dia masih membiarkannya pamer sedikit di depan menterinya sendiri. Sepertinya buku itu benar-benar tidak menipuku. Dengan bantuan yang mulia, saya percaya bahwa keinginan saya yang berharga harus dipenuhi. Kata Luseng, tubuhnya berangsur-angsur menjadi redup. Dia mulai menyebar ke angin dengan kecepatan yang terlihat. Mili terdiam saat melihat Luseng memudar, ekspresi kesedihan memenuhi matanya. Melihat mantan kenalannya menghilang satu demi satu membuatnya sekali lagi mengalami kekuatan waktu yang tak terhindarkan. Rombongan melanjutkan perjalanan melalui istana. Mili tetap diam sepanjang waktu. Bilinglong bertanya pada Zuan karena khawatir, apakah kamu baik-baik saja. Buku itu atau sesuatu yang masuk ke dalam dirimu. Zuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak merasakan sesuatu yang aneh sekarang, tapi aku tidak tahu untuk apa itu bisa digunakan. Dia bahkan tidak memberiku pengenalan dasar. Dia telah mencoba beberapa kali, tetapi terlepas dari apakah itu ki normal atau ki primordial, dia tidak bisa melakukan apapun pada buku emas kecil itu. Bilinglong khawatir. Orang itu meramalkan bahwa bencana besar akan datang. Mau tak mau aku merasa apa yang akan kita hadapi akan sangat menakutkan. Zuan tertawa. Semakin menakutkan semakin baik. Jangan lupa bahwa kita masih memiliki kaisar yang menakutkan di belakang kita. Bagaimana kita bisa berharap untuk selamat jika bahayanya akhirnya menjadi terlalu lemah? Petik 2 Mili mengangguk. Nak, meskipun kamu sedikit mesum dan serakah, sifatmu optimis. Gadis kecil, meskipun kamu pintar, kamu jauh di bawahnya dalam aspek ini. Petik 2 Bilinglong tidak merasa terganggu, dan malah tersenyum. Aku tidak bisa membandingkannya dengan dia sejak awal. Jika sudah sebulan lebih awal, dirinya yang sombong tidak akan pernah mengakuinya. Tapi sekarang, dia malah menyuarakan rasa hormatnya yang tulus. Huff, wanita. Mili mendengus jijik. Selanjutnya kita harus mendekati elemen air, kan? Anda tahu semua orang di ruangan lain itu. Apakah Anda punya tebakan siapa yang ada di ruangan itu? Zuan bertanya. Bukan saya. Saya memiliki gambaran kasar tentang siapa yang terlibat saat itu, tetapi saya tidak ingat ada di antara mereka yang terkait dengan elemen air. Mili menggelengkan kepalanya. Mungkinkah Sufu? Zuan bertanya karena penasaran. Mili menopang dagunya dengan tangannya. Itu tidak sepenuhnya mustahil. Sufu menghabiskan banyak waktu di laut. Namun, lima jalur bercabang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia berhenti. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Apa yang salah? Jalan mana yang harus kita ambil? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mili berkata, Menurut analisis saya tentang formasi lima elemen, kelima jalur ini adalah sebuah kemungkinan. Bilinglong mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke salah satu jalan. Sebuah kebingungan anak panah dengan cepat terbang keluar dari dalam. Sepertinya hanya satu dari jalan ini yang nyata, sementara yang lain adalah jebakan. Mili berkata, Memang. Sayangnya, mereka yang memiliki jebakan mungkin tidak palsu. Dan yang tanpa jebakan mungkin adalah jalan kematian yang sebenarnya. Sementara mereka berdua tenggelam dalam pikirannya, Zuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menunjuk ke jalan kedua dari kiri dan berseru, Ini dia. Bagaimana Anda tahu? Bilinglong bertanya, Bingung. Jalan itu adalah jalan yang baru saja dia lempar ke bawah, namun banyak jebakan yang segera diaktifkan. Bahkan Mili pun terkejut. Dia memandang Zuan dan menunggunya menjelaskan dirinya sendiri. Buku itu memberi tahuku. Zuan mengusap kepalanya. Aku tidak tahu kenapa, tapi pemandangan jalan kedua tiba-tiba muncul di kepalaku. Kalau begitu jalan itu. Mili adalah orang pertama yang berjalan ke depan, seolah-olah dia sepenuhnya mempercayai buku itu. Zuan hampir memperingatkannya untuk berhati-hati, tetapi kultifasinya lebih tinggi dari miliknya. Jika memang ada sesuatu, dia harus bisa menghadapinya. Mereka mengalami beberapa jebakan di sepanjang jalan, tetapi Zuan dan Mili mengatasinya dengan mudah. Setelah bahaya pertama, sisa jalan mulus. Kelompok itu tiba di depan pintu besar lainnya. Itu ditutupi dengan deretan kenop emas yang teratur, membuatnya terlihat sangat megah. Hah, seru Mili. Apa itu? Zuan mengira ada yang tidak beres saat mendengar suara Mili. Dia mengamati sekeliling dengan waspada. Mili hanya terus menatap gerbang dalam diam. Bilinglong berkata dari samping, ada sembilan baris sembilan, totalnya mencapai delapan puluh satu kenop. Sembilan melambangkan kaisar yang tak tertandingi, dan hanya penguasa itu sendiri yang berhak menggunakan, simbol ini. Semua orang lain yang dengan gegabuh menggunakan simbol ini akan membuat seluruh klan mereka dimusnahkan sebagai hukuman. Sebagai seseorang dari keluarga kerajaan, dia sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Zuan terkejut. Dia melihat ke arah Mili. Tuan, apakah itu benar? Apakah ini tempat Ying Zheng dimakamkan? Bab 874. Saat mereka melangkah ke dalam ruangan, mereka bisa merasakan bahwa elemen air di sana sangat padat. Ada kabut di mana-mana, membuatnya kabur dan sulit dilihat dengan jelas. Tetapi yang lebih menarik perhatian mereka adalah bahwa selain elemen air yang padat, ada perasaan dendam yang lebih kuat. Itu sudah cukup untuk membuat mereka merinding. Ada juga hawa dingin yang menyapu ruangan ini. Bilinglong memeluk dirinya sendiri, gemetar di tempat. Zuan mau tidak mau bertanya, mengapa ada aura kebencian yang begitu kuat di sini? Mili sedikit mengernyit juga. Kebencian yang kuat ini disebabkan oleh ketidakadilan yang besar, atau kebencian yang luar biasa. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk dimakamkan di sini seharusnya tidak mengalami situasi seperti ini. Zuan berspekulasi, mungkinkah itu nenek moyang tertentu dari penguasa Kin? Atau mungkin seseorang seperti Hu Hai? Ini adalah aula leluhur keluarga kerajaan negara Kin. Itu wajar bagi beberapa orang terkait untuk dimakamkan di sini juga. Setelah Kaisar pertama jatuh dan Hu Hai naik tahta, dia sangat mempercayai Kasim Sao Gao. Tetapi pada akhirnya, tentara dari berbagai tempat telah bangkit untuk memberontak. Ketika kekacauan hampir berakhir, Zao Gao memburunya sampai mati dan menggunakan dia sebagai kambing hitam. Karena itu, tidak terlalu mengejutkan jika Hu Hai membawa kebencian seperti itu. Memang ada kemungkinan itu? Jawab Mili. Setelah berada di sekitar Zuan selama ini, dia tidak hanya belajar tentang apa yang terjadi setelah dia disegel di dinasti Kin, tetapi juga sedikit tentang 24 sejarah yang telah terungkap sesudahnya. Dia secara alami tahu apa yang terjadi pada Hu Hai. Ada begitu banyak kebencian di sini. Mungkinkah semacam roh jahat atau makhluk elemental berbahaya mungkin telah terbentuk di sini? Bi Linglong cukup khawatir. Pedang pribadinya telah dihancurkan di ruang elemen logam, jadi dia sudah benar-benar ketakutan. Itu tidak akan terjadi. Mili menunjuk beberapa rune yang berbeda di area tersebut. Ada formasi yang ditetapkan oleh banyak ahli untuk mencegah kebencian semacam itu dari mengumpulkan dan mengembangkan perasaan. Itu hanya keadaan kebencian yang paling murni. Petik 2 Zuan dan Bi Linglong berjalan mendekat dan melihat. Ada rune yang sangat dalam dan kompleks di mana-mana. Mereka berdua tidak tahu apa-apa tentang rune, tetapi mereka tahu bahwa mereka tangguh dari kerumitannya. Mili sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mendongak dan melihat bahwa ada area di mana rasa dinginnya paling tinggi. Bahkan sepertinya ada beberapa pantulan yang berkilauan di sana. Ketika kelompok itu semakin dekat, mereka melihat bahwa sebenarnya ada kolam di sana. Mereka bisa melihat siluet samar peti mati di dasar kolam ini. Mili berdiri di tepi kolam. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Zuan, gunakan blue mallard anda untuk memisahkan air. Mari kita turun dan melihat-lihat. Mereka baru saja mengalami serangkaian kamar, formasi lima elemen, dan ruang pemakaman tingkat kaisar ini. Dia menjadi semakin ingin tahu tentang identitas asli orang itu. Zuan tercengang. Blue mallard bisa digunakan seperti itu. Mili menjawab, mungkin tidak cocok untuk sungai besar, tapi kolam kecil seperti ini seharusnya bisa digunakan dengan budidayamu saat ini. Blue mallard anda meningkatkan afinitas anda dengan elemen air, jadi ini seharusnya tidak menjadi masalah. Gunakan imajinasimu, berhentilah terus-menerus mengisi kepalamu dengan cara mengejar gadis-gadis. Zuan cukup tidak tahu malu sehingga dia tidak terlalu peduli dengan ucapan itu, tetapi Bilinglong benar-benar ingin melarikan diri karena malu. Di bawah bimbingan Mili, Zuan berhasil membelah air dan membentuk jalan untuk mereka lewati. Di bagian bawah secara alami adalah peti mati. Zuan harus memberikan pujian kepada orang-orang dari alam kultivasi yang lebih tinggi atas kreativitas mereka dalam menggunakan dan mengendalikan elemen. Itu bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh para pembudidaya peringkat rendah. Jika dia tidak menerima petunjuk dari Mili, itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk perlahan-lahan merabah-rabah dan menyadari hal-hal seperti itu. Mili berinisiatif melompat turun, mendarat di samping peti mati. Zuan dan Bilinglong dengan cepat mengikuti. Kebencian itu semakin kuat dan semakin kuat semakin dekat mereka. Zuan bertanya, kali ini kita tidak perlu membuka peti mati, kan? Bagaimana jika ada monster gila yang disegel di dalam? Mili telah mengayunkan lengan bajunya bahkan sebelum dia menyelesaikan apa yang dia katakan. Dengan ledakan keras, tutup peti mati itu meledak. Zuan terdiam. Tes, apa gunanya mengatakan sesuatu? Tapi dia juga penasaran dan menoleh. Mili sudah menyingkirkan tutup peti mati bagian dalam. Hah, Bilinglong berteriak ketakutan. Yang terbaring di dalam bukanlah manusia. Lebih tepatnya, bagian atasnya adalah manusia, tetapi bagian bawahnya adalah ikan. Yang lebih mengejutkan adalah kecantikan tuan rumah. Dia memiliki rambut biru panjang, dan dia mengenakan mahkota yang terbuat dari koral dan mutiara. Meskipun tidak ada jejak kekuatan hidup yang tersisa di wajahnya, itu tetap tidak menghentikan mereka untuk membayangkan keagungan tak tertandinginya ketika dia masih hidup. Tapi alisnya berkerut rapat, dan wajahnya sedikit melengkung. Dia jelas telah dipenuhi dengan kebencian sebelum dia meninggal. Putri Duyung. Mata Zuan melebar. Dia hanya melihat mereka di layar sebelumnya. Siapa yang mengira bahwa mereka benar-benar akan secantik ini? Tapi saat tutupnya dibuka dan udara masuk, wajah luar biasa itu segera berserakan menjadi abu. Hanya satu set tulang putih bersih yang tersisa. Sisa-sisa keindahan. Setelah secara pribadi mengalaminya sendiri, kejutan visualnya terlalu berlebihan. Zuan bahkan khawatir itu akan meninggalkan semacam trauma psikologis. Huh, bahkan seorang wanita cantik ini akhirnya menjadi tidak lebih dari seonggok tulang. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih saat memikirkan itu. Dia tidak terlalu peduli tentang keabadian sebelumnya, tetapi sekarang, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia bisa memahami mereka yang mengejar keabadian sedikit lebih baik. Matanya tiba-tiba menyipit ketika sesuatu menarik perhatiannya. Dia mengulurkan tangannya ke arah area terlarang kerangka itu. Bilinglong memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia sudah mati, bukankah ini sedikit? Tidak sopan. Tapi dia segera menyadari bahwa dia salah paham. Apa yang diambil Zuan adalah timbangan yang berkilauan. Itu seindah sepotong batu giyok. Benda ini terlihat agak familiar, kata Zuan dengan ekspresi termenung. Mili bertanya, apa yang terjadi? Tidak apa. Zuan tersenyum. Dia menyingkirkan timbangan seperti batu giyok itu. Apakah kamu mengenali wanita ini? Bukan saya. Tapi dilihat dari penampilannya, dia mungkin adalah anggota Rasputri Duyung yang sangat penting, bahkan mungkin permaisuri mereka. Tidak heran dia bisa menikmati pemakaman yang begitu mewah, jawab Mili. Namun, dia kehilangan sebagian besar minatnya ketika dia melihat bahwa itu bukan seseorang yang dia kenal. Dia menutup peti mati dan kembali ke permukaan. Zuan baru saja akan mengikutinya ketika Bilinglong menatap bagian bawah peti mati itu dengan pandangan yang bertentangan dan berkata, kurasa aku merasakan banyak kekuatan elemen air yang mengalir di sepanjang formasi ke arah tertentu. Kamar-kamar lain itu juga serupa. Apakah tindakan kita memicu semacam upacara? Zuan terkejut. Dia berbalik ke arah Mili. Apakah benar-benar ada hal seperti itu yang terjadi? Meskipun kultifasinya tinggi, pengetahuan dasar kultifasinya kurang dibandingkan dengan seseorang seperti Bilinglong, yang dibesarkan dalam klan yang hebat. Mili telah memeriksa sesuatu di tanah. Ketika dia mendengar pertanyaan itu, dia menjawab dengan acuh tak acuh, ya, ada. Zuan menjadi bingung saat dia kembali ke permukaan. Jika kamu sudah mengetahuinya, mengapa kamu tidak mengambil tindakan pencegahan? Kami bahkan tidak menyentuh peti mati di tanah dan ruang elemen api, jawab Mili. Itu berarti bahkan jika semacam upacara jahat dimulai, itu tidak akan lengkap, dan dengan demikian akan gagal. Kami kemudian dapat menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkannya sepenuhnya dan mencegah sesuatu yang besar terjadi. Zuan tertawa dan berseru, guru melihat jauh dan luas. Rasa hormat saya untuk Anda menyembur keluar seperti gelombang sungai yang tak henti-hentinya. Petik 2 Diam sudah. Mili memutar matanya. Kemarilah dan lihat mural-mural ini. Tampaknya berbicara tentang perjalanan Sufu ke laut nanti. Dia menemukan Ras Putri Duyung dan membawa kembali seorang putri atau ratu untuk dipersembahkan kepada Ying Seng. Tidak heran dia membawa begitu banyak kebencian. Bilinglong tiba-tiba merasa sedikit simpati pada wanita itu. Perannya sebagai putri mahkota tampak glamor dari luar, tetapi dia selalu berperan sebagai bidak catur di tangan orang lain. Tiba-tiba, seluruh ruangan mulai bergetar ketika gemuruh datang dari luar. Ekspresi Mili berubah. Lima elemen beraksi dan membanjiri seluruh istana ini. Apakah formasi sudah diaktifkan? Tapi bagaimana bisa? Sementara itu, di ruang elemen api, peti mati kristal telah dibalik. Fusu yang hidup sekarang hanya satu set tulang putih. Haley melihat sekeliling peti mati dan membawa setumpuk benda pemakaman ke lemak di sebelahnya. Yang mulia, saya menemukan harta ini. Zaur Wizi mendengus. Itu hanya tumpukan besi tua. Anda bahkan menyebut harta ini. Petik 2 Benda-benda yang bisa berfungsi sebagai objek pemakaman seorang pangeran jelas bukan besi tua. Tetapi bagi Kaisar, yang memiliki dunia dalam genggamannya, mereka bukanlah sesuatu yang istimewa. Mereka tidak menemukan apapun di ruang elemen tanah. Zaur Wizi berpikir bahwa dia mungkin telah menemukan rahasia keabadian ketika dia melihat mayat itu tetap utuh setelah sekian lama berlalu, tetapi dia merasa sangat kecewa dengan apa yang telah dia lihat. Sebuah gemuruh meletus di kejauhan, dan ruangan itu mulai bergetar juga. Haley dan hanya dua tentara kematian yang tersisa merasa ngeri. Apakah kamar-kamar di sekitar mereka akan mengatur ulang diri mereka sendiri lagi? Zaur Wizi memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya. Semacam mekanisme telah diaktifkan. Aku bisa merasakan aura kehidupan. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bergegas keluar. Haley dan dua rekannya ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka. Mereka dengan cepat mengikuti Kaisar. Bab 875 Kelompok Zuan bergegas keluar dari ruang elemen air untuk mencari mekanisme yang diaktifkan. Namun, mereka tidak benar-benar harus mencari, karena ada untayan cahaya yang terlihat bergerak dari ruang elemen air menuju arah tertentu. Itu jelas di mana sebagian besar kekuatan elemen air sedang dikumpulkan. Adegan serupa kemungkinan terjadi di ruangan lain. Zuan tidak bisa menahan diri dan bertanya, apakah Kaisar pertama menyerap kekuatan lima elemen untuk dihidupkan kembali atau semacamnya. Ekspresi Mili muram, ada peluang, tapi saya belum pernah mendengar formasi lima elemen memiliki kekuatan kebangkitan. Ketika dia melihat betapa seriusnya dia, Zuan berkata, Tuan, Anda tidak perlu khawatir. Bahkan jika Kaisar pertama dihidupkan kembali, Anda tidak sendirian. Aku di sini bersamamu. Mili merasa hangat di dalam hati ketika dia melihatnya bertingkah sopan untuk sekali ini. Namun, kata-katanya tidak mencerminkan hal itu. Huff, jika Ying Zheng benar-benar hidup kembali, anak sepertimu akan ditampar seperti lalat. Bagaimana Anda akan membantu saya? Petik 2. Zuan terdiam, tapi Bilinglong hampir tertawa terbahak-bahak. Orang itu selalu menggertaku, tapi orang lain mengikatnya sekarang. Mungkin itu karena ruang air adalah yang paling dekat dengan formasi, tetapi kelompok itu dengan cepat tiba di platform yang luas. Platform ini sangat besar, dan ukurannya hanya beberapa lapangan sepak bola dan berbentuk bulat. Kolam anggrek, Panggung kenaikan surga, kuil pemujaan bumi. Mili bergumam pada dirinya sendiri sambil mengamati sekeliling. Zuan bertanya, apa artinya, kolam anggrek, panggung kenaikan surga, kuil pemujaan bumi? Mili menjelaskan, kolam anggrek adalah kolam taman istana Kekaisaran Kin yang indah, panggung kenaikan surga adalah tempat persembahan ke surga, dan kuil pemujaan bumi adalah tempat pengorbanan untuk negara dilakukan. Tempat ini memiliki fitur gabungan dari semua tempat ini. Saya mengenali banyak fitur yang familiar di sini. Doa dan pengorbanan untuk cuaca yang baik dan hasil panen yang melimpah adalah hal terpenting bagi negara-negara kuno. Zuan memeriksa area yang ditinggikan di depannya. Dia melihat cincin piala mengelilingi kolam raksasa. Di tengah adalah sebuah menara, yang tampaknya menjadi tempat persembahan ke langit dan bumi dibuat. Di sebelah menara ada pohon besar dan tinggi. Namun, cabang-cabangnya yang telanjang membuktikan bahwa ia sudah mati sejak lama. Beberapa lampu berwarna berbeda muncul dari berbagai arah. Ini masing-masing adalah elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Saat kekuatan elemen berkumpul, beberapa formasi menyala di lima arah di sekitar panggung yang ditinggikan. Mereka berkedip-kedip dengan garis kuning, hijau, biru, merah, dan coklat yang mencapai ke arah pohon kuno di bagian paling tengah. Pohon kuno itu berkembang menjadi cahaya yang cemerlang. Kemudian, tampaknya kembali ke puncak hidupnya di musim semi. Cabang-cabangnya berkecambah, dan cabang-cabangnya yang sebelumnya gundul segera menjadi subur dengan daun. Yang lebih mengejutkan lagi adalah daunnya tidak berwarna hijau. Atau setidaknya, mereka tidak hanya itu, hanya seperlima daun yang berwarna hijau. Empat perlima lainnya berwarna kuning, biru, merah, dan coklat. Mereka jelas mewakili kekuatan elemen yang berbeda. Ayo lihat, pohon itu sudah mekar. Bilinglong berteriak sambil menunjuk ke tengah tempat itu. Di atas pohon, bunga besar perlahan terbentuk. Itu menyerupai hydrangea, dan kelopaknya juga memiliki lima warna berbeda. Kemegahan cemerlang berputar-putar di permukaannya. Aura kehidupan yang kuat bisa dirasakan bahkan dari jauh. Itu jelas sesuatu yang luar biasa. Bunga musim semi abadi, Mili tetap tidak terpengaruh apapun yang dia temui, tetapi pada saat itu, bahkan dia menjadi sedikit linglung. Zuan terkejut. Bukankah ini salah satu bahan yang kamu butuhkan untuk menciptakan kembali tubuhmu? Dia sebelumnya telah mendengar dia menyebutkan bahwa bunga seperti itu membutuhkan seribu tahun bahkan sebelum berkembang menjadi cabang dan daun, dan beberapa milenium lagi sebelum mekar. Dia mengira dia tidak akan pernah menemukannya dalam hidupnya, namun sekarang, itu tepat di depan matanya. Mili menyuarakan persetujuannya, tapi saat Zuan hendak bergegas dan memetik bunga, dia menahannya. Apa yang salah? Zuan bingung. Bahan berharga seperti itu tepat di depan mata mereka. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mungkin tidak akan pernah ada lagi. Dada Mili naik turun terus-menerus. Dia menjadi emosional juga. Namun, dia masih dengan tenang berkata, kamu perlu menggali ke dalam kepalamu bahwa semakin cantik sesuatu, semakin besar kemungkinan itu mencoba menipumu. Lihat di bawah pohon itu. Apa yang kamu lihat? Zuan berbalik. Baru kemudian dia melihat ada peti mati besar di bawah pohon. Dia tidak menyadarinya sebelumnya karena pohon ini benar-benar gundul dan sekelilingnya redup. Sekarang pohon itu telah mekar dan mengalir dengan warna-warna cerah, lingkungan sekitarnya juga menjadi cerah. Peti mati itu sekarang terlihat. Peti mati itu memiliki lapisan luar perunggu yang tebal, dan hiasan naga emas diukir di atasnya. Baik dari segi ukurannya atau kemewahannya, itu jauh lebih megah daripada peti mati manapun yang pernah mereka lihat dalam perjalanan ke sini. Mili melanjutkan, kekuatan kelima elemen mengalir ke arah itu. Itu jelas mata formasi. Bunga musim semi abadi itu kemungkinan besar adalah jebakan untuk menjebak kita. Petik 2. Apakah itu peti mati kaisar pertama? Zuan juga terkejut. Memang? Itu mungkin dia. Ekspresi Mili bertentangan. Dia rela mencoba apa saja demi kehidupan abadi. Formasi ini memberi saya firasat buruk. Saya tidak tahu dari mana dia mempelajarinya, tetapi dia mungkin ingin menghidupkan kembali dirinya sendiri dengan meminjam kekuatan formasi. Petik 2. Zuan berpikir sebentar sebelum berkata sambil tersenyum, bunga musim semi abadi sangat langka sehingga kita tidak boleh menyerah pada kesempatan ini. Janji seorang pria sejati bernilai seribu emas. Karena saya setuju untuk membantu Anda membangun kembali tubuh Anda, akan menjadi pria seperti apa saya jika saya mundur ke sini. Dia dengan cepat memberitahu Bilinglong, tunggu di sini untukku. Jika benar-benar ada bahaya di sisi lain, kaisar pertama bahkan mungkin hidup kembali. Pada saat itu, dia bahkan tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi dia. Masih akan lebih aman jika dia tinggal di sini. Dia menggunakan grengale dan menyerang setelah berbicara. Mili mengutup dalam hati ketika dia melihatnya bergegas ke depan. Kamu bodoh. Dia khawatir tentang keselamatannya dan dengan cepat mengikutinya. Zuan tiba di sebelah pohon. Semakin dekat dia, semakin besar tekanan yang dia rasakan dari peti mati perunggu besar itu. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Tapi sudah terlambat untuk memikirkan konsekuensinya. Dia melompat ke pohon, dan aroma yang kuat dan menyegarkan mengelilinginya. Dia tidak tahu apakah bunga itu beracun, dia juga tidak tahu apakah kekebalan racunnya dapat menahan efek dari bunga aneh yang hanya mekar sekali setiap beberapa milenium. Dia mengertakan gigi dan mengambilnya. Yang mengejutkan adalah tidak ada yang terjadi. Peti mati perunggu raksasa tidak bergerak sama sekali. Tidak ada kebangkitan, juga tidak ada aktivitas. Mili telah mengawasi peti mati dengan waspada sebagai persiapan untuk sesuatu yang menyerang Zuan. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat tidak ada yang terjadi. Tapi itu malah membuatnya penasaran, dan dia berkata, kamu harus pergi dulu. Saya akan membuka peti mati dan melihat ke dalam. Zuan terkekeh. Aku akan pergi bersamamu. Jika sesuatu benar-benar terjadi, setidaknya aku bisa bertarung di sisimu. Mili membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengusirnya. Dengan kultifasi Zuan saat ini, dia memang memiliki kualifikasi untuk bertarung di sisinya sekarang. Tubuhnya juga sekarang sangat tangguh, jadi dia bisa melindungi dirinya sendiri. Mili tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke peti mati raksasa dan perlahan-lahan menyingkirkan tutupnya yang berat. Benar saja, peti mati bagian dalam adalah peti kristal, itu hanya jauh lebih besar dari fusu. Seorang pria mengenakan jubah naga berbaring dengan tenang di dalam. Meskipun matanya tertutup, bulu matanya yang garang dan batang hidungnya yang tinggi, dadanya yang kuat, dan auranya yang berwibawa membuat orang lain sulit untuk menatap lurus ke arahnya. Seperti yang diharapkan, deskripsi tentang dia dari teks sejarah memang akurat. Ini bukan pertama kalinya Zuan melihat pria itu. Dia telah bertemu dengan potongan jiwa pria itu di penjara bawah tanah rahasia kota Bright Moon. Tekanan fragment jiwa itu lebih besar dari apa yang dia rasakan sekarang, tubuh asli malah tampak pucat jika dibandingkan. Mili tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam-dalam. Pada akhirnya, semua usahamu sia-sia. Anda mengejar keabadian begitu lama, tetapi Anda tidak bisa lepas dari kematian pada akhirnya. Sebaliknya, akulah yang masih hidup sekarang. Takdir benar-benar suka mempermainkan kita. Zuan menatapnya khawatir, tetapi dia melihat bahwa tidak ada cinta atau kasih sayang di matanya. Bahkan tidak ada kebencian kuat yang tersisa. Setelah begitu banyak waktu berlalu, ketika dia melihat mayat itu lagi, bahkan kebenciannya sudah menjadi samar. Tetapi pada saat itu, Zuan tiba-tiba merasa khawatir. Dia dengan cepat melihat ke samping saat suara dingin berkata dari kejauhan, serahkan bunga keabadian di tanganmu itu kepadaku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Mili juga berbalik dan melihat Zaur Wizi berdiri di pintu masuk dengan tangan di bahu Bilinglong. Dengan kultifasinya, Bilinglong akan segera binasa jika dia mengerahkan sedikit kekuatan. Heli dan prajurit Raja Kimanor lainnya akhirnya menyusul sambil mengi. Ketika mereka melihat bunga di tangan Zuan, mata mereka berbinar. Itu berputar-putar dengan warna-warna cemerlang dan diliputi dengan energi kehidupan yang kaya. Mereka dengan cepat menyimpulkan bahwa itu adalah simbol keabadian. Bab 876 Zuan tidak pernah mengira pria ini akan tiba di saat yang buruk. Dia juga akhirnya mengerti mengapa kekuatan ruang bumi dan api telah mencapai tempat ini. Tuntutan Kaisar segera menempatkan dia di tempat yang sulit. Dia tidak keberatan memberikan apapun jika itu bisa ditukar dengan Bilinglong, tetapi bunga musim semi-abad diterikat dengan nasib Mili. Mereka mungkin tidak akan pernah menemukan yang lain jika mereka melewatkan kesempatan ini. Mili tidak mengatakan apa-apa dan malah menatapnya dengan penuh minat, bertanya-tanya keputusan seperti apa yang akan dia buat. Zuan memutuskan untuk menenangkan pihak lain dengan kata-kata terlebih dahulu. Biarkan dia pergi dulu, jika tidak. Bagaimana jika Anda kembali pada janji Anda? Kultivasi Anda sangat tinggi sehingga kami tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Petik 2 Mili mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Zuan. Namun, dia masih tidak mengatakan apa-apa. Berhenti berbicara omong kosong. Anda tidak punya pilihan sekarang. Serahkan benda itu, atau aku akan segera membunuhnya, kata Zawruizi dingin. Dengan status dan temperamennya, tidak ada yang berhak bernegosiasi dengannya. Dia jelas mengerti keuntungan dari mengambil inisiatif. Bilinglong berteriak, Ah Zhu, jangan khawatirkan aku. Dia tidak akan membiarkan kita pergi bahkan jika kamu memberikan itu padanya. Setelah berada di istana kekaisaran begitu lama, dia sudah tahu orang seperti apa kaisar itu. Jika Zuan tidak menyerahkannya, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi mereka pasti akan mati jika dia melakukannya. Diam! Telapak tangan Zawruizi menegang dan Bilinglong merasakan sakit yang luar biasa di bahunya. Seluruh tubuhnya dibatasi oleh energi misterius, mencegahnya berbicara lagi. Zuan terkekeh dan berkata, Yang mulia, mungkinkah Anda melakukan kesalahan? Dia putri mahkota, menantu perempuanmu. Tunggu, gores itu, sampai tingkat tertentu, dia adalah istri yang kamu pilih untuk dirimu sendiri. Mengapa Anda menggunakan wanita Anda sendiri untuk mengancam saya? Itu benar-benar lucu. Bilinglong tahu bahwa dia mengatakan hal itu dengan sengaja, tetapi rasionalitas adalah satu hal, emosinya adalah hal lain. Matanya memerah ketika dia mendengar kata-kata Zuan, dan ekspresinya menjadi suram. Haley mengutup dalam hati. Jadi sekarang Anda ingat bahwa dia adalah menantu Kaisar. Mengapa Anda sepertinya tidak menyadari hal ini ketika Anda berdua saling berpelukan dan berpelukan? Benar saja, kemarahan membara di mata Zaur Wizi. Kalian pasangan yang bersina melakukan hal-hal yang membuatku kecewa. Kamu benar-benar berani mengatakan hal seperti itu sekarang. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Kami benar-benar tidak bersalah. Dia masih perawan, jelas Zuan, berusaha mencari cara untuk menyelamatkan nyawa Bilinglong. Wajah Bilinglong sepenuhnya merah. Meskipun dia tahu apa yang dia coba lakukan, dia masih malu mendengarnya berbicara tentang hal seperti itu di depan semua orang. Zaur Wizi mencibir. Linglong, kamu sekarang telah menyaksikannya sendiri. Dia mungkin seorang pembicara yang halus, tetapi inilah yang sebenarnya dia pikirkan ketika saatnya baginya untuk membuat pilihan. Anda tidak memiliki tempat di hatinya. Apakah kamu tahu betapa bodohnya kamu sekarang? Petik 2 Bilinglong berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu bagimu untuk mencoba memisahkan kita. Saat kita membahas topik ini, bukankah seharusnya kita berdua menjadi lebih dekat? Namun, bukankah Anda juga menggunakan saya untuk mengancamnya? Apa hak Anda untuk mengkritiknya? Bagaimanapun, dengan keadaan seperti ini, aku tidak ingin hidup lebih lama lagi. Jika Anda ingin membunuh saya, lakukan saja. Mengapa repot-repot mencoba menggunakan saya untuk mengancamnya? Petik 2 Zaur Wizi sudah sangat marah sejak awal. Namun, keinginannya untuk ramuan keabadian itu membuatnya menahan diri dan dengan sabar berpura-pura beradab. Ketika dia melihat Bilinglong terus menatap Zuan dengan meminta maaf sepanjang waktu, dia menjadi marah. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Telapak tangannya menghantam punggung Bilinglong saat dia berbicara. Dia sudah memindai area itu sebelumnya. Pada jarak seperti itu, dengan paksa merebut bunga keabadian itu tidak akan terlalu sulit, jadi dia dengan cepat menjadi tenang. Wanita ini berani melawannya, dan dia bahkan terus menatap pria lain dengan genit di depan wajahnya. Akan lebih baik untuk menyingkirkannya lebih awal. Kemudian, hanya dengan menghancurkan Zuan menjadi abu, dia bisa melampiaskan semua kebenciannya. Sementara itu, Zuan terkejut, dan bahkan ekspresi milih berubah. Tak satupun dari mereka mengharapkan Kaisar untuk tiba-tiba memberikan pukulan fatal. Dengan kultifasinya yang menakutkan, dan fakta bahwa mereka berdua sangat dekat, praktis tidak ada cara untuk menghentikannya. Tapi Zuan bukanlah seseorang yang rela menyerahkan diri pada takdir. Dia melemparkan bunga musim semi-abadi ke milih. Kemudian, dengan kedipan cahaya hitam dan putih, Bilinglong tiba-tiba muncul di bawah pohon. Zuan telah mengambil tempat Bilinglong. Bilinglong merasa pusing. Bahkan sebelum dia menyadari apa yang terjadi, ekspresi milih berubah drastis. Bahkan jika tubuh Zuan telah mengalami penempaan tiga kali lipat, dia masih tidak akan mampu menahan serangan dari Kaisar. Zaur Wizi juga terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang bisa menyelamatkan seseorang dari genggamannya dalam situasi seperti itu. Meski begitu, pada akhirnya, dia berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia dengan cepat menyadari apa yang telah terjadi, matanya menyipit saat dia berseru, potongan pengorbanan pemberi lipat. Dengan statusnya, dia jelas tidak menganggap Hei Baizi dan murid-murid lainnya dengan penting. Keterampilan seperti itu adalah sesuatu yang dia yakini pasti telah diturunkan dari pemberi persembahan kepada muridnya. Bilinglong tersentak dari linglungnya. Sebagai putri mahkota dan seseorang yang berhubungan baik dengan akademi, dia sering mengunjungi akademi. Dia jelas tahu bahwa Hei Baizi memiliki harta karun besar yang disebut potongan pengorbanan. Itu bisa mengubah orang lain menjadi korban sehingga mereka akan menerima kerusakan yang seharusnya diambil sebagai gantinya. Tapi tidak ada yang pernah menggunakan diri mereka sebagai potongan pengorbanan sebelumnya. Dia tahu bahwa keputusan Zuan untuk tidak menukar bunga musim semi-abadi adalah keputusan yang paling rasional, tetapi dia masih merasa kecewa. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apa artinya dia bagi pria ini. Tetapi ketika dia melihat dia menggunakan hidupnya untuk melindungi miliknya, air mata langsung menetes dari matanya. Ah Su! Kultifasi Zawor Wizi membuatnya tak terbendung. Telapak tangannya menekan punggung Zuan, tetapi dia tidak segera menggunakan semua kekuatannya. Dia berkata sambil mencibir, aku tidak menyangka kamu benar-benar bersedia menyelamatkannya dengan mengorbankan hidupmu sendiri. Anda benar-benar menginvestasikan segalanya ke gadis-gadis Anda. Kalau begitu, aku akan membantumu mencapai tujuanmu. Dia merasakan kebencian yang tak ada habisnya untuk Zuan. Kali ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan dan memukulkan telapak tangannya ke punggung Zuan. Of! Darah menyembur keluar dari mulut Zuan. Seluruh tubuhnya lemas, dan dia pingsan. Dia bahkan berhenti bernapas. Haley menghela nafas dengan takjub. Bagaimana bahkan wanita tercantuk sama pentingnya dengan hidup Anda sendiri? Orang-orang muda benar-benar terlalu sembrono. Tidak! Pada saat itu, Milly sudah mulai bergerak. Namun, dia masih terlambat. Dengan kultivasi kaisar, bahkan jika mereka berada di peringkat kultivasi yang sama, segala sesuatu dalam jarak tiga kaki akan menjadi domain absolutnya. Itu sebelum memperhitungkan fakta bahwa dia sudah menekan satu inci dari area vital Zuan. Ketika dia melihat Zuan jatuh ke tanah, ekspresi Milly menjadi sangat dingin. Rambut hitam panjangnya terbang dengan kacau di belakangnya. Mati! Garis cahaya merah melintas melewati Zaur Wizi, dan matanya langsung menyipit. Dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk membela diri. Ledakan! Tubuh Zaur Wizi terbang mundur di udara. Ketika dia akhirnya berhasil menenangkan diri lagi, dia merasakan gerakan di tenggorokannya. Garis darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Wanita ini benar-benar telah melukainya. Dia tahu bahwa dia telah menderita luka serius dari pertempurannya melawan dua jendral misterius. Dia hanya setengah sekuat dia akan berada di puncaknya. Namun meski begitu, dia yakin bahwa seluruh situasi ini berada dalam kendalinya. Namun, dia akhirnya terluka oleh wanita yang tampak mungil dan lemah ini. Tubuh jiwa Mili juga terhuyung-huyung, tampak tumbuh sedikit lebih redup. Bertarung dalam bentrokan frontal melawan Kaisar dalam keadaan seperti itu benar-benar merugikannya. Dia tidak bisa diganggu untuk mengejar Kaisar dan malah bergegas menjemput Suan. Ah Su, bicara padaku. Bilinglong juga menangis sambil berlari. Ah Su, kenapa kamu harus membuang nyawamu untukku? Lagipula aku tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup, mengorbankan dirimu untukku sama sekali tidak layak. Dia sudah menggunakan teknik terlarang sebelumnya, menyebabkan dia kehilangan banyak esensi kehidupan. Secara teori, dia benar-benar tidak bisa hidup selama bertahun-tahun lagi. Kulit Suan sepucat kertas putih. Noda darah ada di seluruh mulutnya. Dia tersenyum ketika mendengar kata-kata itu dan menjawab, bagaimana aku bisa melihatmu terluka tanpa melakukan apa-apa? Aku bertindak sebelum aku sempat berpikir. Bisakah kamu memberiku ciuman sebelum aku mati? Bi Linglong merasa hatinya hancur. Dia merasakan begitu banyak kesedihan sehingga tidak ada suara yang keluar bahkan saat dia menangis. Dia tidak merasakan sedikitpun keraguan dan melompat turun untuk menciumnya dengan penuh gairah. Sayangnya, baginya, ciuman itu bukan yang membuatnya bahagia, melainkan dengan rasa sakit yang menyayat hati. Heli dan yang lainnya menghela nafas. Meskipun anak itu menyebalkan, dia tetaplah orang yang penyanyang sampai akhir. Saat dia melihat istrinya mencium pria lain, Zaur Wizi merasakan kemarahan mendidih di dalam dirinya. Namun, dia merasa ragu dengan kekuatan Mili, jadi dia tidak segera bergegas. Mili tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Bocah sialan, kapan kamu akan menghilangkan kebiasaan mengejar rokmu itu? Aku akan dibunuh karena suatu hari ini. Meskipun Bi Linglong biasanya sedikit takut pada Mili, itu langsung keluar jendela pada saat itu. Dia memelototinya dan berteriak, Ahsu sudah sekarat, bagaimana kamu bisa memarahinya sekarang? Persetan dia akan mati. Bocah ini bahkan lebih gigih daripada hantu. Bagaimana dia bisa mati semudah itu? Mili bisa tahu dari pandangan pertama bahwa meskipun luka Zuan tidak ringan, itu tidak fatal. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana dia melakukannya, dia tahu dia tidak akan mati dengan mudah di sini. Zuan mengeluarkan timbangan yang rusak dari saku dalamnya. Dia berkata dengan senyum malu, kurasa aku tidak bisa melupakanmu. Bab 877 Bilinglong terkejut. Dia menggosok matanya yang berkaca-kaca saat memeriksa tubuh Zuan. Kau benar-benar baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Penuai memutuskan untuk memberi saya kesempatan lagi ketika dia melihat betapa hancurnya kecantikan ini. Zuan masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Syukurlah aku meminta Bilinglong untuk menciumku dan bukan Mili. Kalau tidak, apa yang saya alami akan menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Ekspresi Bilinglong berubah dari menangis menjadi tersenyum. Dia mengetuk tinjunya dengan lembut ke dadanya. Kau sangat menyebalkan. Mili memutar matanya. Laki-laki semua pembohong. Mata Zaur Wizi berkedut ketika dia melihat keduanya bermain-main satu sama lain. Namun, dia lebih terkejut tentang hal lain. Kenapa kamu tidak mati? Dia tidak menahan sama sekali pada serangan terakhirnya. Meskipun dia jauh dari kondisi terbaiknya, membunuh Zuan seharusnya menjadi tugas yang mudah. Akulah yang diberkati oleh mandat surga, dilindungi oleh para dewa dan para Buddha. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa membunuhku dengan mudah? Zuan menembak mulutnya seperti tidak ada hari esok, tetapi di dalam, dia merasa sangat bersalah. Alasan dia selamat adalah karena kebetulan. Dia telah bertemu dengan Putri Duyung di kamar air itu dan melihat skala yang familiar. Itu sangat mirip dengan yang diberikan Sang Liu Yu padanya saat itu. Dia memiliki kecurigaan saat itu, jadi dia membawanya. Siapa yang mengira bahwa itu benar-benar dapat memblokir serangan fatal? Selain itu, efeknya bahkan lebih kuat daripada yang diberikan Sang Liu Yu padanya. Itu bahkan mampu memblokir serangan Kaisar. Tentu saja, itu masih berkat sutra asal primordial yang menempat tubuhnya tiga kali. Orang lain masih akan mati karena pukulan Kaisar bahkan jika mereka memiliki hal seperti itu. Heli dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar jawabannya. Mereka semua menatapnya dalam keadaan pingsan. Apakah anak ini benar-benar seseorang yang dipilih oleh surga? Lagi pula, dia telah melakukan banyak hal yang tampaknya mustahil sejak mereka bertemu di Duneon. Semua hal itu tidak masuk akal. Bahkan seorang jenius yang diakui secara publik tidak dapat mencapai hal-hal yang dia miliki. Kamu, kamu berani berbicara tentang mandat surga di hadapan Kaisar ini. Mata Zaur Wizi beralih ketimbangan yang rusak di tangan Zuan. Dia akhirnya menyadari apa yang terjadi dan berseru, skala perlindungan jantung keluarga Putri Duyung. Anda telah berhasil mengendalikan Zauhan untuk plus 444 plus 444 plus 444. Tapi di dalam, dia penuh dengan keraguan. Apa yang terjadi? Anak ini memiliki begitu banyak kemampuan ajaib, dan dia bahkan memiliki sacrificial peace milik Libationer dan skala perlindungan jantung keluarga Mermait Imperial. Skala Putri Duyung tidak berasal dari anggota keluarga kerajaan biasa, karena seseorang yang dapat memblokir serangan bertenaga penuhnya setidaknya harus berada di tingkat permaisuri. Bagaimana anak itu tahu semua orang ini? Tapi tak satu pun dari hal-hal itu penting. Variable tak terduga seperti Zuan perlu dihapus secepat mungkin. Seluruh tubuh Zawar Wizi meletus dengan cahaya kemasan. Hari ini, Kaisar ini akan mengajarimu apa arti mandat surga. Dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan mencengkeram. Sebuah tangan emas besar muncul dari udara tipis dan meraih Zuan. Jika tinju menutup di sekelilingnya, Zuan akan segera dilumatkan menjadi daging giling. Nili mendengus. Lengan bajunya terbang keluar dan garis merah muncul. Itu merobek lurus melalui telapak emas, menciptakan lubang. Telapak tangan emas raksasa mengempis seperti balon raksasa, berhamburan menjadi cahaya kemasan. Mata Zawar Wizi menyipit. Menilai dari penggunaan kekuatanmu, aku tahu bahwa kamu telah mencapai peringkat Earth Immortal juga. Saya tidak berharap orang lain juga berada di level ini, apalagi seorang wanita. Siapa sebenarnya kamu? Haley dan mata yang lain membelalak kaget. Itu bukan hanya seorang wanita, tetapi seorang wanita muda dan cantik. Bagaimana ini mungkin? Apa yang salah dengan dunia tiba-tiba? Mili berkata dengan acu tak acu, di luar manusia ada surga, dan di balik langit ada surga yang lebih besar. Seekor katak sepertimu sudah terlalu lama terjebak di dasar sumurmu. Meskipun Zuan belum mati, dia masih sangat marah pada Kaisar. Dia memutuskan untuk membantu Zuan menyingkirkannya saat Kaisar masih lemah. Namun, saat dia akan bergerak, dia mengerutkan kening. Sosoknya mulai berkedip. Zuan segera menyadari situasinya. Dia dengan cepat bertanya padanya, ada apa? Mili memberitahunya melalui transmisi Ki, kekuatanku menyebar ke segala arah. Formasi di sini sepertinya menyerap kekuatanku. Zuan merasakan sekitarnya. Benar saja, dia melihat ada kabut tipis yang keluar dari tubuh Mili, lalu merembes ke tanah. Mili dengan cepat menerapkan segel dan menyesuaikan dirinya. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghentikan penyerapan formasi ini, tapi itu hanya bisa memperlambatnya. Saya mungkin tidak dapat membantu Anda melawan Kaisar segera. Petik 2 Zuan berkata dalam penghiburan, fokus saja pada itu. Serahkan sisanya padaku. Zaur Wizi tertawa terbahak-bahak. Saya pikir Anda mungkin adalah eksistensi yang kuat. Ternyata Anda hanyalah jiwa. Aku akan menghabisimu hari ini. Dia memperhatikan apa yang salah dengan Mili dan dengan cepat menyimpulkan kebenaran dari apa yang dia lihat. Zuan berkata dengan serius, ada formasi lima elemen di sini, dan mungkin dibentuk untuk menghidupkan kembali keberadaan kuno yang kuat. Jika kita bertarung sampai mati di sini, kita mungkin hanya akan menguntungkan orang lain. Mengapa kita tidak menyingkirkan formasi jahat ini terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikan dendam pribadi kita? Zaur Wizi berseru dengan bangga, kamu pikir kamu siapa? Bahkan orang yang sepertimu berpikir kau cukup baik untuk melawanku sampai mati. Saya bisa menghancurkan Anda seperti semut terlebih dahulu dan kemudian menangani formasi itu. Aku akan punya lebih dari cukup waktu. Dia jelas merasakan bahwa formasi itu diam-diam bekerja di latar belakang. Namun, bertahun-tahun sebagai penguasa yang tak tertandingi membuatnya cukup percaya diri untuk memandang rendah keberadaan kuno yang menakutkan. Jika ada yang muncul, dia hanya akan melenyapkannya. Sebaliknya, jika dia menangani formasi itu terlebih dahulu dan membiarkan wanita berpakaian merah itu bangkit kembali, itu hanya akan menjadi lebih merepotkan. Tidak mungkin dia akan menyetujui saran Zuan. Mulutmu itu cukup licin, tapi itu hanya bagus untuk membodohi wanita. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan membodohi saya? Zaur Wizi tersenyum jahat. Aku akan segera merobek mulutmu itu, lalu mencabut lidahmu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan berbicara kalau begitu. Petik 2. Zuan tahu bahwa Kaisar telah dengan tegas memutuskan untuk menghapusnya dari dunia ini, dilihat dari niat membunuhnya. Pembicaraan lebih lanjut tidak ada artinya. Karena itu, dia berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu percaya semuanya ada dalam kendalimu, dan tidak ada yang bisa membodohimu. Zaur Wizi dengan bangga berkata, belum ada orang yang lahir di dunia ini yang bisa membodohi saya. Bukankah Rajaki yang memproklamirkan diri sebagai penipu hanya menari di telapak tanganku sepanjang waktu? Adapun trik Anda, saya hanya tidak ingin memperhatikan mereka. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu tentang mereka? Petik 2. Wajah Helidan yang lainnya benar-benar pucat. Mereka percaya bahwa Rajaki adalah pahlawan dan brilian, dan bersama dengan begitu banyak orang yang cakap di pihak mereka, merebut tahta kekaisaran seharusnya tidak terlalu sulit. Namun hanya setelah apa yang terjadi saat ini, mereka menyadari betapa menggelikannya semua itu. Kaisar terlalu menakutkan dan mendalam. Dia bukan seseorang yang bisa ditentang oleh kekuatan manusia. Lalu bagaimana Pertihama? Pada akhirnya, Anda masih tidak dapat melarikan diri dari Kaisar, dan Anda hanya akan mengalami kematian yang lebih menyedihkan daripada orang lain. Tidak ada yang bisa menipumu. Ekspresi yang sangat aneh muncul di wajah Zuan. Sudah bertahun-tahun sejak kamu terakhir menginap di Istana Perdamaian, kan? Zaur Wizi mengerutkan kening dan bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Zuan tidak menjelaskan apapun. Sebaliknya, dia berkata dengan penuh arti dan dalam, istrimu benar-benar yang terbaik. Zaur Wizi terdiam. Haley telah menunggu untuk menyaksikan kejatuhan Zuan yang menyedihkan, tapi apa yang terjadi sekarang? Dilihat dari apa yang dia katakan, dia berselingkuh dengan Permaisuri. Sudah cukup konyol bahwa dia berhasil sedekat ini dengan Putri Mahkota, tetapi dia bahkan memiliki masalah dengan Permaisuri. Haley sebelumnya beruntung bisa melihat Permaisuri dari jauh. Kecantikan yang dewasa dan mulia itu telah meninggalkan kesan mendalam baginya. Apakah anak ini mencoba menentang surga? Bagi seorang pria untuk pergi sejauh ini, bahkan mati pada titik ini akan sia-sia, bukan? Bibir merah Bilinglong terbuka lebar karena terkejut. Zuan dan Permaisuri, meskipun Permaisuri bukanlah ibu dari Putra Mahkota, jadi dia tidak memiliki banyak hubungan dengannya, ini terlalu tidak masuk akal. Zaur Wizi segera memikirkan banyak hal. Suatu malam, dia bertemu Zuan di luar istana perdamaian. Pikirannya tidak mengarah ke sana sebelumnya, tetapi sekarang setelah Zuan mengatakan apa yang dia katakan, kejadian itu menjadi penuh kecurigaan. Dia meledak menjadi amarah. Kamu memiliki keinginan kematian. Anda telah berhasil mengendalikan Zauhan untuk plus 999 plus 999 plus 999 tujuan Zuan justru membuat Kaisar emosional. Dia segera menggunakan skill Knock You Up Ice miliknya, 1. Bab 878 Zuan awalnya memiliki tiga kegunaan Knock You Up Ice. Dia sudah menggunakan dua, dan untuk yang terakhir, dia enggan menggunakannya selama ini. Dia telah menyimpannya untuk situasi di mana dia mungkin benar-benar mati. Sekarang adalah waktu itu. Dia tidak akan memiliki kesempatan lain untuk menggunakannya jika dia tidak menggunakannya sekarang. Dia tidak ragu-ragu setelah menggunakannya, mengacungkan pedang Taye dan menyerang Zau Ruizi. Pada awalnya, ketika dia melihat Zuan berlari ke arahnya, Zau Ruizi tercengang. Seringai muncul di wajahnya, orang ini biasanya cukup pintar, tapi dia sekarang akan membuang nyawanya seperti ini. Sebelum kekuatan mutlak, gairah dan kemauan sama sekali tidak berguna. Dia perlahan mengangkat kakinya. Dia sangat membenci Zuan sehingga dia bahkan tidak ingin menggunakan tangannya lagi. Sebaliknya, dia akan menendangnya seperti anjing sialan itu untuk akhirnya melampiaskan semua kebenciannya. Tapi dia tiba-tiba mengerutkan kening begitu dia mengangkat kakinya. Hmm. Dia merasakan gelombang rasa sakit yang datang dari perutnya. Dengan kultivasinya, dia tidak akan pernah sakit. Sudah berapa lama sejak dia merasakan sakit perut? Apakah itu efek yang tersisa dari orang yang memegang sabit itu? Zhao Ruizi bingung. Awalnya hanya nyeri tumpul, tetapi kemudian dengan cepat menjadi nyeri yang kuat dan intens. Dia tidak punya pilihan selain menurunkan kakinya dan merayu perutnya. Heli dan yang lainnya juga tercengang. Apa yang terjadi di sini? Mengapa Kaisar terlihat sangat kesakitan? Apakah lukanya begitu parah? Pedang Zuan langsung menusuk keluar. Saat hendak menembus tubuh Zhao Ruizi, dua jari gemuk menjulur, menjepit pedang T. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, Zuan tidak bisa mendorong pedangnya ke depan lebih jauh. Zhao Ruizi perlahan berdiri tegak. Dia berkata dengan gigi terkatup, Apakah menurutmu sedikit rasa sakit ini cukup untuk menghentikanku? Anda tidak tahu seberapa parah luka saya selama perang melawan ras iblis. Aku bahkan tidak mengeluarkan satu suara pun. Uh! Rasa sakit yang mencekam merobek perutnya bahkan sebelum dia menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Bahkan dengan tekadnya, dia hampir pingsan sambil mengerang. Dia mengira bahwa dia sudah terbiasa dengan rasa sakitnya, tetapi dia tidak bisa mengetahui bahwa rasa sakit saat melahirkan bukanlah rasa sakit yang berkepanjangan dan berkepanjangan, tetapi rasa sakit yang akan meredah, dan kemudian dipukul dengan ledakan hebat lainnya. Rasa sakit. Setiap kali rasa sakit itu datang, itu akan lebih buruk daripada yang terakhir. Itu membuat orang berpikir bahwa dia sudah terbiasa, hanya untuk menyerang dengan putaran penderitaan yang lebih buruk. Zuan menggunakan celah itu untuk mencoba dan mendorong pedang Tae ke depan. Jari-jari Zaur Wizi sedikit mengendur karena rasa sakit yang hebat dan tidak bisa menahan pedang di tempatnya. Tetapi pada akhirnya, Zaur Wizi masih seorang kaisar yang telah bangkit melalui medan perang darah dan api. Meskipun dia merasakan rasa sakit yang luar biasa di dalam, keringat mengalir di dahinya dalam tetesan besar, dia masih menangkap pedang itu lagi. Ujung pedang itu sekarang berjarak sehelai rambut dari tubuhnya. Zuan jelas tidak akan menaruh semua harapannya untuk bisa membunuh kaisar dengan satu serangan. Dia dengan tegas melepaskan pedang Tae, dan telapak tangannya menghantam Dahi Zaur Wizi. Haley menyaksikan pertempuran, matanya terbelalak. Dia kagum bahwa Zuan dengan tegas meninggalkan pedangnya. Tidak heran begitu banyak dari kelompok mereka yang mati karena bocah ini sebelumnya. Naluri tempurnya terlalu kuat, dia akan selalu melakukan hal-hal yang tidak terduga. Haley tahu betul bahwa pelindung seperti dia, dalam situasi seperti itu di mana dia baru saja menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkis pedang itu, tidak akan pernah bisa menghindari serangan telapak tangan itu. Tapi Zaur Wizi sudah lama memerintah sebagai orang nomor satu di dunia ini. Pengalaman tempurnya jauh lebih besar dari mereka. Lengannya melengkung pada sudut yang aneh, dan kemudian meskipun dia menyerang kedua, telapak tangannya tiba lebih dulu. Retakan. Lengan Zuan dengan jelas patah, persendiannya menekuk pada sudut yang tidak wajar. Seolah-olah para penonton bisa mengalami rasa sakit itu sendiri. Seluruh tubuh Zuan terlempar ke belakang seperti karung pasir yang dipukul. Bilinglong berlari dengan panik, suaranya dipenuhi isak tangis panik. Ah Su. Mili hendak mengatakan sesuatu, tapi dia terdiam saat melihat apa yang terjadi. Zaur Wizi tertawa mengejek. Linglong, aku selalu menganggapmu sebagai gadis yang cerdas, tetapi hari ini, aku menyadari bahwa kamu benar-benar bodoh. Anda benar-benar menyukai orang bodoh yang tidak punya otak ini. Dia berani bertukar serangan denganku secara langsung. Dia adalah orang yang paling kuat di dunia ini. Dia sudah beradaptasi dengan nyeri persalinan. Meskipun masih ada rasa sakit yang datang dari perutnya dari waktu ke waktu, dia telah menekannya dengan paksa melalui ki ke titik di mana itu menjadi dapat ditoleransi. Bilinglong menatapnya dengan penuh kebencian. Tidak seperti orang sepertimu yang hanya tahu bagaimana menggunakan orang seperti benda, dia rela mengorbankan apapun untukku, bahkan nyawanya. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh pria egois sepertimu. Ketika dia melihat bahwa wanita yang dia pilih untuk dirinya sendiri masih berbicara untuk pria lain, Zawruizi sangat marah. Kamu mencari kematian. Haley menganggup dalam simpati yang mendalam. Kedua pezina ini pergi begitu jauh untuk satu sama lain yang bahkan terkesan. Tapi tidak ada yang menyangka Zuan akan tertawa terbahak-bahak saat itu juga. Semburan darah menyembur keluar dari mulutnya. Dengan retakan lain, lengannya yang patah dengan kaku tersentak kembali ke tempatnya. Para penonton berkeringat dingin saat mereka melihatnya, namun ekspresi Zuan tidak pernah berubah selama seluruh proses. Zuan mengolah sutra asal primordial dan tubuhnya yang ditempa ulang memiliki kekuatan generasi yang menakjubkan. Bahkan tingkat cedera ini sudah cukup banyak sembuh. Apakah kamu pikir aku hanya bermain-main ketika aku bertukar pukulan denganmu? Ejekan dan ejekan memenuhi ekspresi Zuan. Zawruizi tercengang. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menyerang jiwanya. Ketika dia mengangkat tangannya, dia melihat bahwa permukaan telapak tangannya sudah tertutup es. Embun beku itu bahkan secara bertahap memanjang di sepanjang pergelangan tangannya. Jiwa beku, satu, dia telah melakukan perjalanan darat dan laut, dan dengan demikian segera mengenali jenis racun apa itu. Biasanya, meskipun Frozen Soul luar biasa, itu tidak akan berpengaruh banyak terhadapnya. Tetapi pada saat itu, dia telah ditekan oleh hukum dunia, melemahkan kekuatannya. Selain itu, dia telah terluka dari pertempuran melawan roh kepahlawanan Wang Jian dan Bai Qi, dan bahkan menerima pukulan dari Mi Li setelah itu. Di atas semua itu, dia merasa perutnya akan meledak, meninggalkannya dalam kondisi terburuk yang pernah dia alami. Itulah sebabnya racun itu berhasil menyusup ke dalam tubuhnya. Tetapi dengan kultivasinya, meskipun racunnya agak sulit untuk ditangani, hanya sebatas itu. Dia mentransferkinya ke seluruh tubuhnya. Jejak cahaya kemasan muncul, dengan paksa memotong garis putih di lengannya. Zhu An bergegas masuk lagi. Tidak mungkin dia akan memberi lawannya kesempatan untuk mendetoksifikasi dirinya secara perlahan. Dia terpisah dari pedang Te, jadi sebagai gantinya, kilatan hitam berkedip di tangannya. Tusuk beracun langsung memasuki cengkeramannya yang erat, dan dia menusukkannya langsung ke Zauruizi. Dia mendorong sunflower pantasemnya hingga batasnya, membelah menjadi beberapa bayangan dan menyerang dari segala arah. Dengan kultivasi Zauruizi, ilusi tidak bisa menipu matanya. Namun, situasinya saat ini sangat buruk. Dia terluka, dan bersama dengan rasa sakit saat melahirkan dan, debuff frozen soul, gerakannya menjadi jauh lebih lambat dari biasanya. Selanjutnya, Zhu An telah mengubah strateginya, menolak untuk menghadapi kaisar dari depan. Sebaliknya, dia terus menggunakan taktik tabrak lari, membuat Zauruizi tidak berdaya untuk sesaat. Heli dan yang lainnya tercengang. Zhu An telah bertukar lebih dari 10 gerakan dengan kaisar tanpa dirugikan. Jika berita ini keluar, dia akan menjadi terkenal di dunia dalam 1 bulan. Berapa tahun kaisar tetap berada di puncak absolut. Dia hampir tidak perlu ikut campur secara pribadi dalam beberapa tahun terakhir, dan setiap kali dia melakukannya, itu membuat semua orang terkejut. Bahkan para pembudidaya terhebat di dunia percaya bahwa mereka bahkan tidak akan mampu memblokir satu pun dari serangan kaisar, namun Zhu An ini melawannya dengan setara. Bi Linglong mengatupkan giginya. Dia baru saja akan berlari untuk membantu ketika Mili menghentikannya. Kultivasi Anda terlalu rendah, Anda hanya akan menyebabkan masalah jika Anda pergi. Zhu An akan berada di tempat yang lebih sulit jika dia harus melindungimu. Petik 2 Bi Linglong bukan gadis bodoh. Dia tahu itu benar-benar masalahnya. Tetapi ketika dia melihat betapa intensnya mereka berkelahi, dia masih menggigit bibirnya dan menjawab, tapi kita tidak bisa hanya menonton tanpa melakukan apa-apa, kan? Itulah yang harus kamu lakukan. Mili berhenti sejenak dan menambahkan, percayalah padanya. Tepat pada saat itu, situasi pertempuran berubah. Zaur Wizi berseru dengan senyum sinis, aku menangkapmu. Dia meraih lengan Zhu An melalui bayangan-bayangan. Tapi apa yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa Zhu An tidak panik sama sekali. Dengan jentikan jarinya, tusuk beracun di tangannya terbang ke dada lawannya. Bab 879 Perkembangan mendadak terjadi terlalu cepat. Bahkan Heli dan yang lainnya merasakan kekaguman yang tulus, meskipun mereka berada di kubu yang berlawanan. Orang ini, Zhu An, benar-benar gila. Setiap tindakan yang dia ambil tidak terduga. Dia bahkan mulai berharap bahwa Kaisar akan dijatuhkan oleh serangan itu. Kemudian, kelompok mereka juga akan bebas. Namun, cahaya hitam tiba-tiba berhenti. Itu dijepit dengan kuat di antara dua jari. Zaur Wizi mencibir, Aku sudah tahu tentang belati anehmu. Semua yang Anda lakukan sampai sekarang adalah untuk menyesatkan saya dan menutupi serangan ini, kan? Petik 2. Belati hitam pekat itu bahkan membuatnya merasakan ketakutan yang aneh. Dia dengan cepat menyadari betapa berbahayanya benda itu, bahwa itu mungkin benar-benar memiliki ancaman yang luar biasa. Meskipun dia tidak tahu mengapa belati membuatnya merasa seperti ini, dia tidak bodoh. Dia tidak akan mengambil risiko itu. Benar saja, Zhu An telah melakukan semua itu sebelumnya justru karena dia ingin menggunakan belati. Kaisar memegang belati dengan kuat. Perasaan benar-benar menghancurkan rencana lawannya, mendominasi mereka dengan kecerdasan, membuatnya merasakan superioritas yang kuat. Namun untuk beberapa alasan, dia tidak melihat keterkejutan, kekesalan, keputusasaan, atau emosi lainnya di wajah Zhu An. Sebaliknya, Zhu An memiliki senyum aneh. Zaur Wizi segera berjaga-jaga. Dia dengan cepat meniup Zhu An kembali dengan tinjunya, dan menghindar ke samping. Sayangnya, itu sudah terlambat. Sebuah torehan telah dibuat di depan dadanya. Itu tidak dilakukan oleh belati hitam pekat itu, melainkan oleh pisau lempar berbentuk aneh. Dia melihat pisau lempar di tangan Zhu An yang lain, sedikit darah masih tertinggal di ujung tombaknya. Zaur Wizi mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa pisau sekecil itu mampu menembus pertahanannya. Zhu An jatuh ke tanah, tidak bisa merangkak kembali untuk waktu yang lama. Darah menyembur keluar dari mulutnya, tetapi ada senyum lebar di wajahnya. Kamu tidak ingin menusukmu dengan tusuk beracun, dan kau tahu aku ingin melakukannya juga. Saya tahu bahwa Anda tahu saya ingin melakukan itu, jadi serangan itu hanya untuk menutupi serangan ini. Anda mengira saya berpikir lima langkah ke depan, tapi saya sebenarnya bermain catur 4D. Zaur Wizi mengira dia telah sepenuhnya membangun keunggulan dalam kecerdasan beberapa detik yang lalu, tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dialah yang telah tertipu. Kemarahan memenuhi dirinya, tetapi dia masih dengan paksa berusaha mempertahankan penampilannya. Huff, kamu melakukan aksi besar itu hanya untuk menyakitiku dengan pisau kecil itu. Permainan anak apa? Zuan menghela nafas. Apakah kamu benar-benar tidak merasakan sesuatu yang salah? Apa yang mungkin salah? Ekspresi Zaur Wizi tiba-tiba berubah di tengah kalimatnya. Dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam. Itu bukan rasa sakit persalinan dari perutnya, melainkan rasa sakit dari jiwanya. Jiwanya berdesir kuat, dan kepalanya sangat sakit hingga rasanya seperti akan meledak. Sekarang perhatiannya telah dialihkan, jiwa beku di tangannya dan rasa sakit knock you up ice berkobar. Bahkan seseorang dengan tekat Zaur Wizi yang mengejutkan tidak dapat menahannya lagi. Dia menjerit sedih dan jatuh ke tanah, menjerit dan berkedut kesakitan. Bilinglong langsung mencapai sisi Zhu An. Dia membantunya berdiri dan bertanya, Ah Zhu, kamu baik-baik saja. Aku tidak akan mati. Zhu An menyeka darah dari sudut mulutnya sambil gemetar. Dia menatap Zaur Wizi saat menggunakan sutra asal primordial untuk pulih. Apa yang mereka lawan saat ini adalah waktu. Pihak manapun yang bisa pulih lebih dulu akan menambah kemenangan. Pisau lempar yang dia gunakan diperoleh saat itu dari Istana Timur ketika Sikun bersekongkol melawannya. Itu adalah salah satu pisau pemenggalan abadi. Pisau ini tampak biasa di permukaan, tetapi bisa melukai jiwa. Itu sangat berbahaya. Sayangnya, Immortal Beheading Knife tidak lengkap, sehingga kekuatan terbesar mereka tidak bisa dikeluarkan. Kalau tidak, serangan itu saja sudah menghapus jiwa Kaisar. Dia telah dibiarkan tanpa pilihan sebelumnya. Kaisar sudah melihat tusuk beracun sebelumnya, jadi dia sudah siap untuk itu. Dalam hal ini, dia hanya bisa menggunakannya sebagai pengalihan untuk menutupi serangan Beheading Immortal Knife. Untungnya, semuanya telah berjalan lancar. Apa yang terjadi padanya? Bi Linglong belum pernah melihat Kaisar yang agung dalam keadaan yang menyedihkan. Dia diliputi oleh keterkejutan. Zaur Wizi memegangi kepalanya kesakitan. Cahaya kemasan berkedip-kedip di sekujur tubuhnya dari waktu ke waktu, tetapi kadang-kadang, rasa dingin dari racun jiwa beku muncul. Jangan banyak tanya. Kita harus membunuhnya terlebih dahulu. Dia seharusnya tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Zuan mendesak. Wajah Bi Linglong memucat. Kekuatan Kaisar adalah sesuatu yang tertanam dalam di benak orang-orang dari dinasti Zhou besar. Insting pertamanya ketika mendengar kata-kata itu adalah rasa takut dan takut. Tetapi ketika dia melihat luka Zuan dan mengingat betapa heroiknya dia berjuang, alasannya menang. Dia mengertakkan gigi dan mengambil senjata yang jatuh. Kemudian, dia berjalan menuju Zaur Wizi. Zaur Wizi mendengus. Heli, bunuh mereka. Dipahami, Heli secara naluriah bergegas ke Bi Linglong. Dia berada di puncak peringkat ke-9, sementara Bi Linglong hanya di peringkat ke-6. Pada saat itu, dia bahkan sangat lemah setelah menggunakan teknik terlarang. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Bi Linglong terpesona dari satu serangan. Jika bukan karena Bi Linglong terlalu cantik dan dia secara tidak sadar menahannya, dia pasti sudah mati. Setelah melukai Bi Linglong dengan serius, Heli secara naluriah ingin membunuh Zuan. Zuan meraung, dia, apakah semua waktu yang kamu habiskan untuk berkultifasi naik ke pantatmu? Heli meraung marah. Aku mungkin harus menerimanya jika kamu bertindak arogan di lain waktu, tetapi kamu berani berbicara kepadaku seperti ini sekarang. Anda memiliki keinginan kematian. Petik 2. Anda telah berhasil mengendalikan Heli untuk plus 444 plus 444 plus 444 Aku memang terluka parah, tapi bukankah Kaisar juga sama? Mengapa Anda tidak menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya? Jika dia sembuh, bukankah itu hanya menjamin kematianmu? Zuan dengan cepat berkata, Heli tanpa sadar ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia segera tertegun. Tunggu, kau sangat masuk akal. Aku bahkan tidak bisa membantah itu. Dia tahu bahwa dia berasal dari vaksi Rajaki. Alasan dia diambil oleh Kaisar adalah karena dia mungkin masih berguna di ruang bawah tanah sebagai umpan meriam. Tapi dia sekarang tahu begitu banyak rahasia Kaisar, juga bagaimana dia ditipu. Bahkan jika dia benar-benar menjadi aju dan terpercaya Kaisar, dia masih akan dibungkam setelahnya. Dia sudah secara tidak sadar berbalik ketika dia menyadari fakta itu dan menatap Zawruizi. Tatapan Zawruizi menjadi dingin. Heli, Zuan selalu menjadi pembicara yang fasih. Bagaimana Anda bisa disesatkan olehnya dengan begitu mudah? Petik 2 Heli tertawa. Menurut Zuan, siapa dia? Bagaimana dia bisa menipu saya? Tapi apa yang dia katakan tidak sepenuhnya tanpa alasan? Jangan bilang yang mulia benar-benar akan membiarkan saya pergi setelah masalah ini. Kamu adalah aju dan terpercaya Raja Kimanor, jadi setelah masalah ini, aku bisa menggunakanmu sebagai mata-mata. Itu akan sangat membantu saya. Kenapa aku harus membunuhmu? Zawruizi dengan cepat berkata. Nada suaranya stabil dan memiliki daya persuasif yang misterius. Heli menganggap argumen itu masuk akal juga. Dia menjadi sedikit berkonflik. Bilinglong merangkak berdiri sambil bergoyang dari sisi ke sisi. Dia dengan lemah berkata, kamu bahkan tahu tentang kepemilikan putra mahkota, serta semua kebenaran buruk yang terjadi di ruang bawah tanah. Kenapa dia membiarkanmu pergi begitu mudah? Heli tiba-tiba menyadari bahwa dia benar. Ada yang salah dengan dia. Dia sebenarnya hampir mempercayai Kaisar. Tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya dan memelototi Bilinglong. Apakah kamu pikir aku tidak tahu hal-hal yang begitu jelas? Apakah saya perlu anda memberitahu saya itu? Kemudian, dia berjalan semakin dekat ke Zaur Wizi dengan pisau di tangan. Meskipun Kaisar tampak terluka parah, masih ada tekanan kuat yang memancar darinya. Heli agak terintimidasi. Zaur Wizi mengerutkan kening dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, maka aku bisa bersumpah bahwa aku sama sekali tidak akan menyakitimu. Heli ragu-ragu lagi, jika kelangsungan hidupnya dijamin, lalu mengapa dia tidak memilih untuk berpihak pada seseorang yang sekuat Kaisar? Zuan tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu melupakan sesuatu? Unsur-unsur di sini tidak stabil. Anda bahkan tidak bisa membuat sumpah di sini. Petik 2. Heli merasa kesal pada dirinya sendiri lagi. Dia sebenarnya hampir tertipu oleh Kaisar lagi. Ketika dia melihat tatapan kebencian Heli, Zaur Wizi dengan dingin berkata, kamu harus memikirkan semuanya dengan jernih. Jika Anda menyerang saya, hanya sebagian dari jiwa saya yang mati. Namun, tubuh asli saya akan tetap ada. Apakah Anda berani menghadapi kemarahan saya yang menggelegar begitu Anda meninggalkan penjara bawah tanah ini? Petik 2. Wajah Heli memucat. Benar. Bahkan jika aku membunuhnya sekarang, itu hanya sebagian dari jiwanya. Kaisar yang tak tertandingi akan tetap ada. Aku pasti akan terbunuh setelahnya. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan berjalan menuju Zuan dengan pedangnya. Zuan terdiam. Kamu tidak akan percaya padaku jika aku menyebutmu orang bodoh, tapi seluruh penjara bawah tanah ini terisolasi. Selama kamu membunuhnya sebelum penjara bawah tanah ini terbuka kembali, Kaisar di luar tidak akan tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di dalam. Heli tercengang. Jadi begitulah, pemahamannya terhadap jiwa tidak terlalu mendalam. Jika bukan karena peringatan Mili, Zuan juga tidak akan tahu tentang itu. Ekspresi Zawar Wizi berubah. Dia tidak menyangka Zuan tahu tentang itu. Sepertinya anak ini berencana membunuhku sejak awal. Zawar Wizi baru saja akan mengatakan sesuatu lagi ketika Heli meraung, kalian semua, tutup mulutmu. Kepalaku sakit sekali. Berhenti berdebat, bukankah masalah ini mudah diselesaikan jika aku membunuh kalian semua. Bab 880 Heli segera merasa lega ketika dia mengeluarkan semua itu. Mungkin itu hanya imajinasinya, tetapi dia bisa merasakan tatapan hormat dan ketakutan di mata Zuan dan Kaisar. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator di puncak peringkat ke-9, seseorang yang menerima rasa hormat kemanapun dia pergi. Bahkan di tempat seperti ibu kota di mana pembudidaya lebih tersebar luas, kehadirannya masih membawa beban yang cukup besar. Namun justru dirinya yang arogan yang terus-menerus dibayangi oleh dua keberadaan konyol ini, mengubahnya menjadi yes man yang malang. Baru sekarang dia memulihkan martabatnya yang biasa. Dia menatap Bilinglong yang gemetaran. Meskipun rambut Anda agak terlalu putih, wajah Anda benar-benar cantik. Penampilanmu yang lemah saat ini membuatmu terlihat lebih anggun daripada penampilanmu yang tinggi dan perkasa seperti biasanya. Aku akan membunuh para pria dan membiarkan kecantikan luar biasa ini tetap hidup. Siapa yang bisa menemukan saya begitu saya pergi dan hidup dalam penyamaran. Saya hanya akan menghabiskan waktu dengan putri mahkota di sini di penjara bawah tanah jika saya harus. Apa yang harus saya beri nama anak itu? Hmm, saya kira itu tergantung pada apakah itu laki-laki atau perempuan. Pada saat itu, dia sudah memikirkan banyak hal. Dia tiba-tiba tidak begitu takut pada kaisar lagi ketika dia memikirkan putri mahkota yang cantik. Pisau di tangannya terbang ke leher Zaurwizi. Mata Zaurwizi berkedip dengan cahaya. Tangannya terulur dan menepuk dahi heli. Heli gemetar dan tubuhnya jatuh lemas ke tanah. Garis darah menetes di antara alisnya, matanya membelalak kaget. Saat dunianya menjadi benar-benar gelap, dia sepertinya masih bingung. Zaurwizi perlahan berdiri. Huff, apakah kamu pikir aku benar-benar memohon padamu ketika aku berbicara denganmu? Itu hanya untuk mengulur waktu. Kedua prajurit Raja Kimanor yang menjadi sedikit gelisah, ketakutan. Mereka dengan cepat membungkuh. Kaisar itu kuat dan tidak ada bandingannya. Panjang umur, panjang umur. Zaurwizi tertawa terbahak-bahak. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Zuan. Sekarang giliranmu. Zuan tetap diam. Dia baru saja memulihkan sedikit kekuatan bertarungnya juga, tapi dia tidak menyangka Kaisar akan pulih lebih cepat. Dia hanya berhasil menekan Kaisar sebelumnya setelah menghabiskan semua yang dia miliki. Kaisar bukanlah orang bodoh dan tidak akan tertipu trik yang sama dua kali. Dia merasa putus asa ketika memikirkan itu. Kaisar terlalu kuat. Apakah itu Knock You Up Ice, Immortal Beheading Knife, atau Racun Jiwa Beku, salah satu dari mereka sudah cukup untuk menghabisi lawan yang kuat. Namun Zaurwizi berhasil pulih setelah dipengaruhi oleh ketiganya. Tetapi sementara mereka fokus satu sama lain, tidak ada yang memperhatikan bahwa semua darah yang hilang dari mereka telah sepenuhnya tersedot oleh tanah. Zaurwizi berjalan menuju Zuan selangkah demi selangkah, seolah-olah dia melakukan ini untuk membuatnya sepenuhnya mengalami ketakutan sebelum kematian. Namun, yang mengecewakannya, Zuan tetap benar-benar tenang, dan bahkan Bilinglong tidak terlihat ketakutan, seolah-olah mereka tidak peduli tentang kematian sama sekali. Itu belum semuanya, mereka bahkan saling memandang dengan mesra. Apakah mereka mengabaikanku? Asap hampir keluar dari kepala Zaurwizi karena marah. Anda telah berhasil mengatur Zauhan untuk plus 777 plus 777 plus 777 Dia memutuskan bahwa dia akan merobek lidah Zuan terlebih dahulu, lalu melihatnya berteriak kesakitan. Dia ingin melihat ekspresi ketakutan dan penyesalan Bilinglong. Tepat pada saat itu, gemuruh meletus dari bawah mereka. Bahkan Zaurwizi tidak bisa berdiri dengan mantap. Dia melihat ke bawah dengan cemberut dan melihat bahwa tanah terbuka di tengah. Sebuah celah bergerigi besar secara bertahap muncul. Dua bongkahan tanah yang terpisah menjadi berbeda warnanya. Satu sisi menjadi lebih putih dan lebih putih, sementara yang lain menjadi lebih gelap dan lebih gelap. Zuan melihat ke tanah. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Bukankah ini diagram Yin Yang? Mili bingung pada awalnya, tapi kemudian ekspresinya berubah menjadi alarm. Ini bukan formasi lima elemen, melainkan formasi lima elemen Yin Yang. Zuan hendak bertanya apa bedanya, tetapi lingkungan mereka berubah lagi. Saat tanah pecah, air menyembur keluar dari bawah. Mata air itu benar-benar berwarna merah, seolah-olah itu adalah darah yang mengalir keluar. Ketika dipasangkan dengan altar dan lingkungan saat ini, itu adalah pemandangan yang cukup mengkhawatirkan. Bahkan Zaur Wizi berhenti. Dia melihat pemandangan itu dengan ekspresi serius. Darah yang murni, tubuh Yin murni. Sudah berapa tahun, saya akhirnya mengumpulkan semua yang saya butuhkan, tiba-tiba terdengar suara dengungan. Itu bergema di seluruh tempat, membuatnya semakin sulit untuk mengatakan siapa yang berbicara. Mata Zaur Wizi menyipit, karena dia menyadari bahwa bahkan dia tidak bisa mengunci aura orang tersebut. Seberapa absurd itu, sejak dia menjadi kultifator paling kuat di dunia, kapan ada orang yang lolos dari indera surgawinya. Darah yang murni, Mili mengucapkan kata-kata itu. Kemudian, dia melihat diagram Yin yang di tanah. Dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Jadi itu dia. Kolam air berdarah yang memenuhi area itu tiba-tiba mendidih seperti air panas. Air darah melonjak, perlahan membentuk-bentuk manusia. Namun, itu masih agak kasar, dan lima organ inderanya hanya bisa samar-samar dibuat. Para penonton terkejut ketika mereka melihat keberadaan yang aneh. Kedua prajurit Raja Ki Manor yang paling dekat dengan pria berdarah itu segera berbalik untuk lari menyelamatkan diri. Namun, pria berdarah itu mengangkat tangannya. Mereka mengulurkan dan mencengkeram leher keduanya, menyeret mereka kembali. Yang mulia, selamatkan kami. Kedua prajurit Raja Ki jelas tidak kompeten. Fakta bahwa mereka bisa bertahan sampai sekarang membuktikan bahwa mereka adalah yang terbaik di antara rekan-rekan mereka. Namun, mereka bahkan tidak bisa melakukan perlawanan sedikitpun terhadap pria berdarah itu. Mereka hanya bisa melihat ke arah Zaur Wizi dengan mata memohon. Zaur Wizi tetap sama sekali acuh tak acuh. Keduanya hanya umpan meriam, mengapa dia menyelamatkan mereka. Tapi alisnya berkerut semakin dalam. Untuk beberapa alasan, dia merasa terancam oleh monster darah itu. Kedua prajurit itu telah memohon untuk hidup mereka beberapa saat sebelumnya, tetapi sepersekian detik kemudian, tubuh mereka menyusut pada tingkat yang terlihat sampai mereka hanya memiliki kulit dan tulang yang tersisa. Mereka menjadi dua mayat yang menakutkan. Bilinglong secara naluriah berbalik ketika dia melihat pemandangan itu. Situasi seperti itu terlalu mengerikan. Mata Zuan berkedut. Adegan itu membuatnya mengingat daois nyamuk. Itu benar-benar bukan kenangan yang paling membahagiakan. Sementara itu, pria berdarah itu bergerak lagi dan melemparkan kedua mayat itu ke samping. Tubuhnya beriak, dan fitur wajahnya berangsur-angsur menjadi jelas. Garis kasar dari penampilan aslinya terbentuk. Tapi itu masih terbentuk dari segumpal darah. Masih sulit untuk mengatakan monster macam apa itu. Sufu, bagaimana mungkin kamu? Mili terkejut dan marah. Pria berdarah itu perlahan membuka matanya dan menatapnya. Lama tidak bertemu, yang mulia. Zuan merasa kulit kepalanya mati rasa saat mendengar kata-kata itu. Pria berdarah ini adalah Sufu. Ini adalah Sufu yang seharusnya mencari ramuan keabadian untuk dipersembahkan kepada kaisar. Sepanjang waktu, dia benar-benar berpikir bahwa bos terakhir dari formasi akan menjadi kaisar pertama. Dia khawatir tentang monster seperti itu yang keluar, tetapi orang yang sama sekali berbeda akhirnya muncul. Zaur Wizi benar-benar bingung. Siapa Sufu? Mengapa dia memanggil wanita ini, yang mulia? Dia tetap tenang, berencana untuk mendengarkan dan mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dia menyesuaikan key-nya. Monster darah ini mengeluarkan perasaan yang sangat berbahaya, dia harus pulih secepat mungkin. Rasa sakit di perutnya sudah hampir menghilang, dan hanya sakit tumpul yang tersisa. Namun, itu masih dalam batas toleransinya. Racun jiwa beku dipaksa kembali ke tangannya. Dia bisa mengeluarkannya dari tubuhnya jika dia diberi waktu beberapa detik lagi. Bagian yang paling merepotkan adalah cedera immortal Beheading Knife. Dia hanya memiliki putra mahkota dengan sebagian dari jiwanya, sehingga tubuh dan jiwa tidak dalam harmoni yang sempurna. Pisau sialan itu kebetulan menyerang jiwa. Dia tidak bisa menyembuhkannya tanpa periode pemulihan yang tepat dan hanya bisa menahan lukanya untuk sementara. Dia akan perlahan menyembuhkan lukanya nanti. Kamu kenapa? Dimana Ying Zheng? Mili menatap pria berdarah itu. Dia jelas berbagi sentimen Zuan. Bukankah Ying Zheng berbaring di sana? Sufu menunjuk peti mati, nadanya membawa mulia, tolong jangan khawatir. Harap tunggu saat saya menangani masalah kecil ini di sini dulu. Begitu dia berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya berdarah, menembaki Zaur Wizi. Zaur Wizi telah mengalami pertempuran dan pembantaian tanpa akhir, menjadi kultifator terkuat di dunia. Pengalaman tempurnya berlimpah. Dia sudah siap. Kilatan cahaya kemasan meniup lawannya kembali. Namun, pertukaran itu membuat Ki dan darahnya bergerak di dalam dirinya juga. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan bisa menang melawan monster itu dalam kondisinya saat ini, jadi dia memutuskan untuk tidak melakukan frontal clash untuk saat ini. Dia ingin mencari tempat untuk pulih sebentar dulu. Saat dia hendak pergi, seluruh tubuhnya tenggelam ke bawah. Dia menundukkan kepalanya. Darah merembes keluar di antara celah-celah ketika dia tidak memperhatikan. Darah mengalir keluar seperti lengan, membungkus erat di sekelilingnya. Zaur Wizi mendengus. Cahaya kemasan berkedip, menghamburkan semua lengan darah. Tetapi dalam waktu yang diperlukan untuk melakukan itu, Sufu sudah menerkam dari jauh. Sufu tidak mempertahankan bentuk manusia seperti yang diharapkan Zaur Wizi. Di tengah perjalanannya, dia sudah berubah menjadi kabut berdarah. Kemudian, darah itu berubah menjadi gurita raksasa. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya melilit seluruh tubuh Zaur Wizi. Terima kasih.